Pendekar Jebel Jili 17. Kim Tio Kliu berpikir bisa jadi kata-kata boh Cong Tio tadi benar-benar bohong maka harus dikhawatirkan bila mana orang. Si boh itu diam diam pergi mengerjai Seng Su Cho, kakak ipar, istri Kang Hei Tian, yang sama sekali tidak berjaga-jaga itu. Kong Sun Hang menjadi teringat juga pada kebohongan Hang T. J. Uqiao terhadap Lelian Sing dahulu, maka ia pun curiga, tanyanya pula, Hang T. J. Uqiao, yang kau katakan apakah betul-betul? Dengan penasaran Hang T. J. Uqiao bermaksud menegaskan, tiba-tiba Tiong Tiang Tong menyela, dengan tulus hati Hang T. J. Uqiao bermaksud kembali ke jalan yang benar, hal ini aku bersedia menjadi saksinya. Apa yang dia katakan sekali ini memang betul. Oh, jika demikian tentu Tiong Pang Cu sudah mendengar berita-berita apa, biasanya memang Kepang adalah sumber berita yang bisa dipercaya, ujar Kong Sun Hang. Benar, justru lantaran ku dengar Kang Tai Hiap berada di sini, maka aku sengaja datang ke sini buat menyampaikan berita ini. Kang Tai Hiap, ku kira lebih baik kau pulang rumah lebih dulu, ujar Tiong Tong. Tapi aku tetap tidak percaya Boh Chong T. Sudi mengekor kepada kerajaan, kata Hyetian. Apalagi Yang Go Danau Yang Kian sudah tidak berdaya, tinggal Boh Chong T. sendiri, andaikan dia benar-benar hendak mencari seturi ke rumahku juga rasanya istriku cukup kuat menghadapinya. Apakah berita yang didengar Tiong Lo Chiampo ada termasuk Boh Chong Tiu di antara orang-orang kosen yang dimaksudkan Aoyang Kian itu tanya Kim Tio Khu. Kabar yang ku dapatkan menyatakan Seth Ho Ting bertekad usahanya kali ini pasti berhasil, katanya beberapa tokoh pilihan yang jarang muncul di Kang Ngong telah dapat dia undang, tapi aku tidak tahu kalau Aoyang Kian juga ikut dalam komplotan mereka, kalau tidak, tentu aku tadi tidak melepaskan dia. Meski aku tidak tahu apakah Boh Chong Tiu ikut atau tidak di dalam komplotan mereka, tapi berita yang dikatakan Hang T. J. Ujiao tadi dapat ku jamin akan kebenarannya dan karena itu Boh Chong Tiu menjadi terbebas dari kecurigaan, bisa jadi tokoh-tokoh yang jarang muncul di Kang Ngong itu adalah sanak saudara seperguruannya. Di sinilah letak kesalahanmu, pengemis tua, kata Kong San Hong. Kalau kau sudah tahu persoalannya, mengapa kau tidak memikirkan bahaya yang mengancam Kang Hujin? Bagaimana jadinya jika jago-jago yang dikirim Seth Ho Ting itu tidak cuma satu rombongan saja tapi ada rombongan lain yang langsung mencari setori ke rumah Kang Tai Hiap? Jangan buru-buru menyalahkan aku, Kong Sun Laut Te, kan ceritaku belum habis, sahut Tiong Tiong Tong tertawa. Aku justru sudah mengirim berita kepada orang-orang Bin San Pai dan menyuruh keempat murid utama mereka lekas pergi memberi bantuan. Meski kepandaian keempat murid utama Bin San Pai tidak lemah, tapi rasanya jauh daripada cukup untuk menandingi Boh Chong Tiu, kata Kong Sun Hong. Lantaran itulah maka aku mendesak Kang Tai Hiap lekas pulang saja lebih dulu, sahut Tiong Tong. Tapi aku masih harus bertemu dengan teman-teman untuk merundingkan persoalan pergerakan kita yang maha besar, mana boleh karena urusan rumah tanggaku sendiri aku harus mengesampingkan urusan yang lebih penting. Tapi urusan yang menyangkut keselamatan keluarga bukan juga tidak kurang pentingnya, ujar Kong Sun Hong. Kalau dibandingkan urusan pergerakan bangsa dan urusan negarakan soal rumah tanggaku adalah urusan sepele, sahut Kang Hiap Tian. Apalagi musuh-musuh yang bakal datang kesana belum tentu termasuk Boh Chong Tiu, sebaliknya kan jago-jago Bin San Pai juga sudah sama datang membantu. Tiong Tiang Tong kenal watak Kang Hiap Tian yang keras dan teguh, terpaksa ia berkata, untungnya rumahmu tidak terlalu jauh dari sini, biarlah besok pagi-pagi aku menemani kau pulang dan jangan sampai terlambat. Benar, yang penting sekarang kita harus kembali menghadiri perjamuan kemenangan dan besok saja aku berjanji akan pulang, sahut Kang Hiap Tian. Hang Xiao Sing, kau telah meninggalkan yang gelap dan menuju jalan yang terang, maka perjamuan perayaan kemenangan ini kau juga harus ikut. Tapi aku, aku Hang Teje Uqiao gelagapan dengan muka merah. Eh, bukankah Hang Sian Sing tadi bilang mau bicara apa-apa pula tanya Tiok Liu? Ya, ada sesuatu kabar lagi yang hendak ku katakan padamu, jika di depan orang banyak aku merasa tidak enak untuk bicara sahut Ciciao. Dan baru saja Hang Teje Uqiao akan bicara lebih lanjut, tiba-tiba Kong Sun Hang berseru heran, Hi, siapa lagi yang datang? Belum habis ucapannya tiba-tiba dari hutan sana muncul dua sosok bayangan orang. Waktu Hang Teje Uqiao berpaling ia menjadi terkejut tercampur girang, serunya anak siang kalian sudah kembali. Kiranya kedua pendatang itu bukan lain daripada putrinya Hang Biao Siang dan Chin Go An Ko. Melihat ayahnya berada bersama Kim Tiok Liu dan lain-lain, Hang Biao Siang juga tercengang sehingga seketika tak bisa bicara. Kedatangan kalian sungguh sangat kebetulan, seru Tiok Liu dengan tertawa. Chin Heng, aku sudah berhasil menjadi comblang kalian, lekas kau memberi hormat kepada bakal mertuamu. Lantaran belum tahu duduk perkara yang sebenarnya, Chin Go An Ko dan Biao Siang menjadi ragu-ragu dan serba susah. Eh, biar ku katakan saja kepada kalian. Ayah Nonah Hang sekarang sudah insyaf, dia menyanggupi perjodohanmu, bahkan boleh dikata sekarang dia sudah orang kita sendiri, kata Tiok Iiu dengan bergelak tertawa. Ya, memang begitulah halnya, Go An Ko, lekas kau memberi hormat, selationg tiang tong. Mendengar ucapan gembong kepang itu barulah Go An Ko dan Biao Siang percaya penuh pada apa yang dikatakan Kim Tiok Liu, keruan girang mereka sukar dilukiskan. Segera mereka memberi hormat kepada Hang Teje Uqiao, yang seorang memanggil ayah dan yang lain menyebut bapak mertua. Dengan senang Hang Teje Uqiao membangunkan mereka, dalam hati ia merasa bersyukur memilih jalan yang tepat. Chin Heng, bagaimana kalian pun datang ke sini? tanya Tiok Liu kemudian. Karena kalian keluar mencari Nona Kong Sun dan tidak pulang, Tiok Liu Ciampu menjadi khawatir, maka segera kami disuruh mencari kalian. Kami datang ke tempat Kong Sun To Chu dan mengetahui beliau berada di sini, maka cepat kami menyusul kemari, tutur Go An Ko. Banyak terima kasih atas perhatian kalian, kata Kong Sun Hong. Tentang anak perempuanku dan Lekong Chu sudah diketemukan dalam keadaan selamat, sekarang mereka pun berada di sini, sebentar kalian dapat bertemu dengan mereka. Kabarnya kalian berada di tengah pasukan pergerakan, sungguh aku sangat senang, kata Hang Teje Uqiao. Dahulu aku telah banyak berbuat dosa dan selalu memusuhi pihak pergerakan, sekarang aku diberi kesempatan menebus dosaku. Tiba-tiba pikiran Kim Tiok Liu tergerak, katanya berita yang kau maksudkan tadi apa ada hubungannya dengan pasukan pergerakan? Benar, dari Seth Ho Ting sendiri ku dengar pihak kerajaan sudah ada rencana menghadapi pasukan pergerakan kalian yang bersembunyi di tanah pegunungan, maka mereka merencanakan akan mengadu domba dengan menghasut lima kepala suku di daerah Jinghai agar memusuhi kalian. Kang Herian terkejut, katanya keji benar tipu muslihat ini. Jika rencana mereka terlaksana maka sukarlah bagi pasukan Tiok Lo Chiampu untuk bercokol di Tai Liyang San, bahkan kalau kurang waspada bisa jadi akan timbul persengketaan antar suku bangsa. Wilayah Jinghai ini adalah tempat tinggal bermacam-macam suku bangsa yang utama adalah bangsa Hwe, bangsa Han sebaliknya merupakan minoritas di provinsi ini. Selama ini pergaulan antar suku bangsa itu berlangsung dengan aman tenteram, perbekalan bagi pasukan Tiok Siang Hu juga banyak mendapat bantuan dari suku Hwe di Jinghai. Maka bila muslihat Set Ho Ting berhasil, bukan saja Tiok Siang Hu akan repot menghadapi suku bangsa itu, bahkan soal perbekalan juga akan menimbulkan kesulitan baginya. Untung kita mengetahuinya terlebih dulu dan bisa lekas memberitahukan Tiok Lo Chiampu agar beliau berusaha mencegah usaha licik kerajaan musuh itu, kata Kim Tiok Liu. Setahuku waktu itu Set Ho Ting telah mengirimkan utusan ke tempat kepala-kepala suku untuk menghasut mereka. Kukira hanya ada dua kera yang mereka gunakan untuk memancing yaitu dengan harta dan menjanjikan pangkat, kata Teje U Chiao. Kita harus memberi penerangan kepada kepala-kepala suku itu, kukira di antara mereka tentu juga ada yang bijaksana, kata Kang He Tian. Maka sebaliknya kita pun lekas mengiring utusan ke sana, paling baik kalau mendahului utusan Set Ho Ting itu. Aku bersedia menjadi utusan demikian, besok pagi aku lantas berangkat, kata Kim Tiok Liu. Kang He Tian menerima baik maksud Kim Tiok Liu itu, ia yakin Seng Sute yang berkepandaian tinggi itu pasti bisa memenuhi tugasnya, lalu ia mengucapkan terima kasih atas berita yang dipaparkan Hang Teje U Chiao itu, beramai-ramai mereka lantas kembali ke pendopo Tian Mokau. Dengan girang Hong Ching tak menyambut kembalinya mereka, Kang He Tian lantas memperkenalkan tamu-tamu yang baru padanya serta menjelaskan tentang Hang Teje U Chiao menggabungkan diri dengan pihak pergerakan. Setiba di ruangan dalam, terlihat San Pek Siu dan beberapa pemimpin perkumpulan lain ikut menyambut kedatangan mereka. Rupanya beberapa kawan San Pek Siu yang keracunan itu telah disembuhkan oleh Litun dan Lel M Sing. Kembali San Pek Siu mengucapkan terima kasih kepada Su Ang Ng dan menegaskan lagi akan taat dan tunduk di bawah pimpinan Liok Hapang. Hanya sedikit urusan saja adalah jamak kita saling menolong, kata Ang Ng, sekarang kita harus bersatu padu, marilah kita sama-sama membantu pihak pasukan pergerakan, entah bagaimana pendapat kalian. Su Pang Cu telah memberikan jalan kepada kami, dengan segala senang hati kami minta Su Pang Cu menjadi Beng Cu, ketua perserikatan, kami, Seru San Pek Siu. Serentak beberapa pemimpin perkumpulan Kang Ng lain ikut berseru setuju. Usiaku masih terlalu muda dan pengalaman cetak, mana aku sanggup memikul tugas berat ini, kata Su Ang Ng. Menurut pikiranku pilihan yang paling tepat ialah Kong Sun Tocu. Haha, aku sudah tua bangka, masakah aku mampu memikul kewajiban ini, kata Kong Sun Hong. Sudahlah, kalian tidak usah ribut, terus terang ku katakan, disini sudah ada seorang calon Beng Cu yang jauh lebih sesuai daripada kalian. Cuma aku mau usul, sebelum pahlawan besar ini ku sebut, ku minta kaitan mengubah dulu jabatan resminya dia takkan menjadi Beng Cu dari berbagai gerombolan kalian, tapi kita angkat dia menjadi bulim Beng Cu, dengan demikian baru cocok dengan kedudukannya seru Tiong Tiong Tong. Oh, apakah Tiong Lo Chiampuan maksudkan? Benar, sesungguhnya dia sudah lama diakui sebagai bulim Beng Cu oleh siapapun juga dia ini Kang Heu Tian, Kang Tai Hiap adanya. Oleh dunia persilatan memang Kang Heu Tian telah diakui sebagai tokoh nomor satu, maka dengan serentak semua orang lantas bersorak setuju. Eh, mana boleh jadi, masakah aku cocok menjadi bulim Beng Cu segala ujar Kang Heu Tian dengan rendah hati? Kalau Kang Tai Hiap tidak cocok, lalu siapa lagi yang cocok kata Tiong Tiong Tong saat ini kita sangat memerlukan pemimpin yang dapat diterima oleh semua pihak. Kukira dengan nama Kang Tai Hiap, tiada seorang pun yang takkan tunduk apalagi cita-cita Kang Tai Hiap juga mengutamakan melawan penjajah Boan dan membangun kembali negeri Han kita. Kau pun masih muda dan kuat, masakah engkau meski takut kesukaran dan menolak tugas penting ini? Terpaksa Kang Heu Tian menerima dengan baik katanya atas penghargaan kalian terhadap diriku, sungguh aku sangat berterima kasih. Baiklah sementara ini aku menerima pengangkatan kalian sebagai penghubung daripada berbagai golongan dan aliran, tentang bulim Beng Cu segala kukira harus ditentukan pada rapat besar para tokoh persilatan. Asalkan kau bersedia menjadi pemimpin, maka cukuplah urusannya tentang sebutan bulim Beng Cu atau bukan tidaklah menjadi soal, sebab aku yakin kelak juga takkan ada orang lain yang mampu berebut gelar itu dengan kau, kata Tiang Tong. Begitulah semua orang mengangkat Kang Heu Tian sebagai pemimpin mereka, perjamuan lantas dimulai dan masing-masing bergiliran memberi selamat kepada Kang Heu Tian. Di tengah perjamuan yang riang gembira itu sudah tentu banyak yang membicarakan ilmu silat, banyak pula yang membincangkan kepandayan Kang Heu Tian dan ada pula yang membesar-besarkan ceritanya dengan berlebihan. Pada sudut ruangan perjamuan sana bersatu meja beberapa tobak dari Tiang Keng Pang, Liok Hap Pang dan lain-lain. Selain itu ada pula seorang laki-laki berbaju hijau yang tak dikenal asal-usulnya, karena dia duduk di meja sudut sini, maka sama menyangka dia cuma seorang tobak kecil saja dari salah satu Pang atau HWE yang belum saling kenal. Beberapa tobak itu asyik mengobrol tentang kepandayan Kang Heu Tian dan saling membual tentang pengalaman sendiri. Ada yang mengatakan bahwa sekarang ilmu silat Heu Tian terhitung nomor satu, tapi tidak lama kemudian mungkin harus berganti orang, lalu pembicara itu menonjolkan Kim Tiok Liu. Katanya Kim Tiok Liu dalam waktu singkat tentu akan melebih Seng Su Heng, sebagai bukti pertarungan Kim Tiok Liu melawan Buntu Cheng, Yang Gou dan Boh Chong Tius yang tadi. Di tengah obrolan mereka itu ternyata ada seorang yang diam saja, ia tidak ikut bicara, sebaliknya dari ujung mulutnya. Seringkah menampilkan rasa cemoohnya bualan orang-orang itu? Pendengar yang diam saja ini bukan lain daripada laki-laki baju hijau yang tak dikenal itu. Wah, jika melihat ketangkasan Kim Siok Hiap tadi, mungkin sekarang juga dia sudah nomor satu di dunia ini, demikain kata seorang tobak tiang kengpang. Tidak, sekarang tetap Kang Tai Hiap lebih kuat, sahut temannya. Tapi beberapa tahun lagi bukan mustahil Kim Siok Hiap akan menduduki kursi pertama di dunia persilatan. Selagi orang-orang itu menyanjung puji pada Kim Tiok Liu, mendadak terdengar laki-laki baju hijau itu tertawa dingin beberapa kali, aneh benar suara tertawanya dan sangat menusuk telinga. Keruan semua orang melengak kaget oleh suara tawa ejekan itu, taubak dari tiang kengpang tadi lantas menegur dengan gusar, kenapa saudara tertawa dingin? Tidak apa-apa aku cuma tertawa karena kalian mirip katak di dasar sumur, sahut orang itu. Keruan taubak tiang kengpang menjadi gusar, cepat ia melompat maju dengan tangan mengepal, segera ia bermaksud melabrak orang. Syukur teman di sebelahnya lantas menariknya sehingga taubak itu sadar, orang berbaju hijau yang aneh itu jangan-jangan bukan sembelarangan tamu. Tapi dengan mendongkol ia bertanya lagi, mengapa kau bilang kami seperti katak di dalam sumur, coba jelaskan. Dunia begini luas, sudah berapa banyak orang kosen yang pernah kalian lihat? Mengapa sedikit-sedikit kalian lantas memberi sebutan nomor satu, bukankah kera kalian ini terlalu menggelikan ujar si baju hijau? Chin Tiong, Hiang Chu dari Angeng Hwe berwatak paling berangasan, mendengar kata-kata si baju hijau itu seketika ia naik pitam, katanya Hektometer, Caramu bicara ini jangan-jangan kau pun mengaku dirimu sebagai orang kosen. Kau sengaja memandang enteng atas diri Keng Tai Hiap dan Kim Sioh Hiap? Ah, mana aku berani menganggap demikian, aku hanya seorang gunung, mana dapat disebut sebagai orang kosen segala. Cuma kedua pendekar besar dan kecil yang kalian sebut-sebut itu, hehehe, menurut pandanganku, biarpun kepandayan mereka memang boleh juga tapi juga belum dapat dianggap sebagai jago nomor satu di dunia ini, kata si baju hijau dengan angkul. Padahal selama puluhan tahun terakhir ini, nama Keng Hektian boleh dikata gilang gemilang dan tiada seorang pun yang berani memandang enteng padanya. Keruan Chin Tiong bertambah gusar, lalu katanya, baik Keng Tai Hiap tak bisa dianggap jago nomor satu, tentunya kau inilah yang nomor satu. Aku orang Shichin hanya pernah belajar beberapa jurus cakar kucing saja, biarlah aku minta belajar kenal kepandayanmu. Kembali orang berbaju hijau itu menengus, katanya, pertama, aku tidak pernah menyatakan silatku nomor satu di dunia ini. Kedua, aku pun tidak menuduh kepandayan saudara hanya beberapa jurus cakar kucing saja, semua itu adalah kau sendiri yang ngomong. Yang ku katakan ialah kepandayan Keng Hektian dan Kim Tiok Liu belum pasti terhitung nomor satu di dunia ini, jika kalian tidak percaya aku siap sedia untuk coba-coba dengan mereka. Tentu saja ucapan ini seketika membuat gempar semua orang, dalam hati mereka sama berpikir apa orang ini sudah gila, masakah berani menantang terang-terangan terhadap Keng Tai Hiap dan Sutanya. Waktu Keng Hektian memperhatikan orang itu, ternyata air mukanya kaku tanpa perasaan sedikitpun. Keruan ia heran, jelas orang sengaja hendak mengukur kepandayan ku, tetapi tampaknya dia sengaja menyembunyikan wajah aslinya seperti kualir dikenali orang lain. Dengan ragu-ragu Keng Hektian coba mendekati orang itu, ia memberi hormat dan menyapa. Numpang tanya siapakah nama saudara yang mulia? Buat apa buru-buru, sesudah aku menjajalkau kan masih banyak waktu untuk memberitahukan namaku, sahut si baju hijau dengan tertawa. Melihat sikap orang yang sombong itu, Keng Hektian tidak menjadi marah. Ia tahu lukang orang sangat tinggi, mukanya tak berperasaan, tentunya memakai kedok yang tipis. Maka dengan tenang, ia berkata lagi, kalau saudara tidak mau memberi tahu nama, maka aku pun tidak berani memaksa. Cuma tentang pujian kawan-kawan padaku tadi hendaklah saudara jangan menganggap sebagai sungguhan. Hanya sedikit kepandaianku ini masakah dapat dianggap sebagai nomor satu di dunia ini seperti dikatakan saudara tadi, maka sekali-kali aku tidak berani menjajal dengan saudara. Tertampak orang itu menggeleng kepala, katanya, bicara secara adil, meskipun kau belum bisa dianggap nomor satu di dunia ini, tapi sudah terhitung tokoh terkemuka. Bicara terus terang sebenarnya aku ingin menambah pengalaman dan mencoba kepandainmu. Kalau kau tidak sudi memberi pelajaran, maka sungguh sangat mengecewakan aku. Semakin herian merendah hati, semakin sombong dan tak kabur pula orang itu. Sebaliknya yang ikut mendengarkan juga tambah mendongkol, dengan gusar Cintiong lantas berseru pula, Kang Tai Hiap masakah sudi bergebrak dengan orang macam kau? Jika kau sudah gatel minta digebuk, biarlah aku saja yang main-main dengan kau. Bila kau dapat menangkan aku barulah menantang Kang Tai Hiap lagi. Cintiong, tiba-tiba Kong Sun Hang berseru. Janganlah kau banyak bicara dan ditertai orang belaka. Sobat ini bukanlah sembarangan orang, aku saja tidak berani menjajalnya, berdasarkan apa kau berani mati menantangnya. Benar, ku kira Kang Tai Hiap sendiri tentu bisa menyelesaikannya, Tiong Tiang Tong ikut bicara. Jika Kang Tai Hiap mau coba-coba dengan sobat ini, tentu akan besar manfaatnya bagi pengalaman kita. Mendengar ucapan kedua tokoh puncak itu, barulah semua orang percaya bahwa orang berbaju hijau tidak dikenal itu memang bukan sembarangan orang sebagaimana mereka sangka semula. Di bawah dukungan Tiong Tiang Tong itu, Kang Herian masih ragu-ragu apakah mesti menerima tantangan orang itu atau tidak. Mendadak Kim Tiok Liu berseru, jika Su Heng tidak ingin melelahkan diri, biarlah aku saja yang belajar kenal dengan sobat ini. Kan sobat ini tadinya akan memberi petunjuk padaku. Kiranya Kim Tiok Liu juga dapat mengetahui orang berbaju hijau itu sengaja menutupi wajah aslinya, bahkan suaranya saja sengaja dibikin lain. Sebab itulah ia pun menaruh curiga jangan-jangan orang asing ini adalah teman boh Chong Tiu dari Ho Xiang Tu. Dasar Kim Tiok Liu memang masih muda dan berdarah panas, pula dia ingin lekas membongkar rahasia diri si baju hijau, sebab itulah dia sengaja tampil ke muka untuk mewakili seng Su Heng. Si baju hijau mengamat-amati Kim Tiok Liu sejenak lalu berkata, hari ini kau baru saja menempur tiga tokoh pilihan, mungkin semangatmu belum pulih seluruhnya. Kita kan cuma coba-coba saja dan bukan bermaksud mengadu jiwa, ujar Tiok LHI. Asal kau mampu mengalahkan aku, maka dengan tulus hati aku akan mengakui keunggulanmu tanpa alasan apapun juga. Hehehe, keberanianmu sungguh harus dipuji, tapi aku tidak mau mengambil keuntungan atas dirimu, sahut si baju hijau. Biarlah begini saja, memangnya aku ingin mencoba. Kepandayan kalian berdua, maka boleh kalian maju sekaligus agar aku bisa menghemat waktu dan tenaga. Keruan ucapannya, kembali membuat terperanjat semua orang, Ching Tiok lantas berteriak lagi, coba, masakah di dunia ini ada manusia sedemikian sombong? Kata-katamu ini hendaklah disimpan dulu sebelum aku kalah, ujar si baju hijau. Sekarang pertandingan belum lagi dimulai kalah atau menang belum tahu, mengapakah sudah menuduh aku sombong? Mau tak mau Kim Tiok Liu menongkol juga, tanyanya, kau sendirian mau bertempur melawan kami berdua? Si baju hijau mengangguk, katanya, benar, masakah perlu dibuat heran? Dalam hati Kim Tiok Liu menggerutu, apa orang ini barangkali sudah gila? Tak terduga mendadak terdengar Kang Heu Tian berkata padanya, Sute, menghormat lebih baik daripada menurut. Jika lociampu ini sudah sedemikian menilai tinggi kita, maka sepantasnya kita mengiringi kemauannya. Ucapan Kang Heu Tian ini kembali membuat semua orang terkejut, sebab mereka maklum Kang Heu Tian telah diakui secara umum sebagai jago nomor satu, sudah bertahun-tahun lamanya tidak pernah menyaksikan dia bertempur sendiri, sekarang kejadiannya bahkan terbalik, dia malah mau menempur si baju hijau berkawankan Sute-nya. Hal ini benar-benar sama sekali di luar dugaan. Padahal tadi Kang Heu Tian juga menyatakan menolak tantangan orang dengan rendah hati, kenapa sekarang pikirannya berubah mendadak? Mengapa pikiran Kang Heu Tian mendadak berubah? Hal ini pun tidak dipahami Kim Tio Kliu. Dalam pada itu si baju hijau berkata, Kang Tai Hiap memang orang yang suka belak-belakan. Nah, bolehlah kita mulai sekarang. Sementara itu meja kursi di tengah ruangan telah disinkirkan sehingga terlubang satu lingkaran, si baju hiau lantas turun ke tengah kalangan. Hati Tio Kliu menjadi panas akan kesombongan orang, segera ia bermaksud menerjang maju, tapi Kang Heu Tian menariknya untuk berdiri di sebelahnya dan menunggu sebagai tanda menghormat kepada pihak lawan. Keruan semua orang terheran-heran melihat Kang Heu Tian sedemikian menghormati lawannya. Kim Tio Kliu tidak berani membangkang, terpaksa ia berdiri di sebelah Seng Su Heng dengan mendongkol, katanya, baiklah kami sudah siap, silakan Lo Chiam Pua mulai memberi petunjuk. Mulurnya menyebut Lo Chiam Pua, tapi nadanya sudah tidak begitu menghormat lagi. Dan di mana kau punya Hian Tiat Poh Kiam, kenapa tidak dicemarkan tiba-tiba si baju hijau melirik hina padanya? Apa? Kau bermaksud melawan Hian Tiat Poh Kiam dengan jertangan kosong. Kim Tio Kliu menegas dengan menahan gusar. Benar, ku dengar Hian Tiat Poh Kiar adalah senjata yang paling ampuh, aku ingin berkenalan, sahut si baju hijau. Tapi pedangku itu tidak bermata, kata Tio Kliu dengan nada dingin. Haha, pedangmu tidak bermata, namun mukamu kan bermata, sahut si baju hijau sambil mengakap. Kau jangan khawatir, betapapun lihaainya Hian Tiat Poh Kiam mungkin tak gampang untuk melukai aku. Keruan banyak di antara hadirin yang mendongkol dan mengomel melihat kecongkakan orang itu. Kim Tiong juga memaki, orang ini barangkali sudah gila dan mencari mampus. Tokoh-tokoh tua seperti Kong Sun Hang dan Tiong Tiang Tong juga merasa sikap si baju hijau terlalu tak kabur, tapi sebaliknya Kang Hei Tian tampak sangat prihatin seperti memikirkan sesuatu, tentu saja Kong Sun Hang dan lain-lain menjadi tidak habis herannya. Dengan hormat Kang Hei Tian lantas berkata, Sute, kalau lociampu ini minta kau memakai Hian Tiat Poh Kiam tentu beliau ingin memberi petunjuk berapa jurus ilmu pedang padamu, kesempatan bagus ini jangan disiasiakan, hendaklah kau minta belajar dengan tulus hati. Terpaksa Kim Tio Kliu mengiakan, walaupun di dalam hati ia pun mendongkol atas sikap orang yang sombong itu, segera ia melolos Hian Tiat Poh Kiam. Harap Kiam Poh memberi pelajaran, kata Hei Tian pula. Kalian minta belajar padaku, lebih dulu kalian harus mengunjukkan sejurus dua padaku, sahut si baju hijau. Semua orang sama menjeleng kepala Hei, masakah semakin Kang Tai Hiap merasa sungkan, sebaliknya orang semakin sombong. Baik, kata Hei Tian, segera ia mulai dengan jurus pembukaan ilmu pukulan Tian Sanpei, kedua tangan bergabung di depan dada lalu menyodok ke depan. Jurus pembukaan ini meski tampaknya sepele saja tapi da. Tem permainan Kang Hei Tian menjadi dasyat luar biasa. Diam-diam Kong Sun Hang mengakui kehebatan pukulan Kang 1 Hei Tian itu, ia ingin tahu kira bagaimana si baju hijau akan menyambut pukulan itu. Tidak terduga orang itu hanya menyempuk seenaknya saja dengan sebelah tangan, sama sekali tidak nampak jurus apa yang diagunakan. Anehnya sampukan yang sepele itu ternyata sudah dapat menyingkirkan hantaman Kang Hei Tian tadi, bahkan Kang Hei Tian tampak tergeliat. Keruan saja Kong Sun Hang saling pandang dengan Tiong Tiang Tong dan sama-sama menyatakan keheranan mereka maka hadirin yang lain sudah tentu lebih terkejut. Kim Tiok Liu merasa heran juga akan kira bertempur orang aneh itu, sama sekali tidak kelihatan jurus serangannya dan Seng Su Heng sudah dipaksa mundur, ia menjadi ragu apakah Kang Su Hengnya sengaja mengalah atau memang sudah kalah satu jurus. Segera ia pun ingin menjajal, dengan langkah ajaib Tian Lopo Ho Atia menubruk maju, telapak tangan kiri melingkar ke atas, dengan gerakilat ia terus memukul kedada lawan. Kim Tiok Liu menggunakan sembilan bagian tenaganya, ia pikir andaikan pihak lawan tak bisa dirobohkan juga sedikitnya akan dapat mengukur sampai di mana kekuatan lawan itu. Siapa duga lawan cuma mengangkat tangan kanan dan mengebas ke samping, ujung jarinya menyerempet pelahan di tepi telapak tangan Kim Tiok Liu, seketika tenaga pukulan Kim Tiok Liu yang maha dasyat itu kena dibelokan dan punah. Jadi sedikitpun Kim Tiok Liu tidak merasakan tenaga perlawanan musuh, sampai di mana kekuatan lawan juga sama sekali tak bisa diukur. Setelah memunahkan serangan Kim Tiok Liu, orang aneh itu lantas berkata si Mi Chiang Ho Atia mengutamakan kelunakan, kerus seranganmu yang dasyat ini agaknya tidak tepat. Si Mi Chiang Ho Atia ini adalah ciptaan Leng Bwe Hong, tokoh angkatan tua Tian Sanpei, ilmu pukulan ini dipelajari Kim Siih pada 30 tahun yang lalu dari ketua Tian Sanpei pada masa itu, yaitu Tong Hiaolan. Kemudian Kim Siih banyak menambah dan memberikan variasi yang aneh-aneh sehingga yang kenal pukulan ini hanya terbatas beberapa jago tua yang dapat dihitung dengan jari. Tapi sekarang si baju hijau bukan saja kenal ilmu pukulannya, bahkan mampu menunjuk titik kelemahan Kim Tiok Liu. Biarpun anak muda dan berhati panas seperti Kim Tiok Liu mau tak mau terkejut juga dan merasa kagum, tapi sebelum bisa menjajal sampai di mana kepandayan lawan, Kim Tiok Liu tetap penasaran. Tampaknya si baju hijau dapat membaca pikiran Tiok Liu, katanya, kau belum lagi menggunakan Hyantiat Pohyam, jangan khawatir, pakai saja sesukamu. Setelah mengetahui kepandayan si baju hijau sukar diukur tingginya, Kim Tiok Liu tidak perlu khawatir dan sungkan lagi, segera ia memutar Hyantiat Pohyam, seret, segera ia menusuk dengan jurus tai boh koh yan atau asap mengepul di gurun pasir. EHM, jurus serangan ini tidak jelek puji si baju hijau. Padahal ilmu pedang Kim Tiok Liu entah sudah berapa banyak mengalahkan jago silat kelas wahid, sebaliknya si baju hijau ini hanya memuji seakan sang guru yang sedang menguji murid saja, keruan semua orang merasa mendongkol. Tapi segera terbukti bahwa si baju hijau memang bukan orang sembarangan, begitu tusukan Kim Tiok Liu tiba, secepat kilat si baju hijau memutar ke samping, lengan bajunya lantas mengebas pelahan dan pedang Kim Tiok Liu lantas ikut melenceng arahnya. Tangan si baju hijau masih tetap terselubung dalam lengan bajunya yang longgar, tapi secara gampang saja serangan Kim Tiok Liu yang lihai itu dihindarkan olehnya. Baru sekarang semua orang terkejut dan sadar bahwa si baju hijau itu memang orang kosan. Tahu kepandaian si baju hijau sukar diukur tingginya, tanpa sungkan lagi Kim Tiok Liu melolos Hiantiat Pokiam terus menyerang dengan jurus Taiboh Kohian bersama Kang Hei Tiania mengeroyok si baju hijau yang tak kabur itu. Sudah tentu yang paling terkejut adalah Tiok Liu, Hiantiat Pokiamnya ada ratusan kati beratnya, sebaliknya lengan baju adalah benda lemas dan enteng, tapi hanya sedikit mengebas saja orang itu sudah mampu membelokan arah tusukan pedangnya, jelas ini adalah ilmu sakti si Nyo Bojian Kin, 4 Tel Mi nyampuk ribuan kati yang termasuhur dalam ilmu silat. Kim Tiok Liu juga pernah belajar ilmu sakti demikian itu, tapi ia harus mengakui tidak mampu berbuat sehebat orang aneh itu, bahkan selama hidupnya tidak pernah melihat care penggunaan ilmu sakti itu secara demikian bagus, termasuk Su Heng dan Aliahnya. Walaupun kagum di dalam hati, tapi Kim Tiok Liu tetap tidak mau menyerah, apalagi asal usul pihak lawan saja belum diketahui, segera ia menyerang lagi sambil beseru, Su Heng, dia ingin menjajal kita berdua, kenapa kau tidak maju? Hahaha, benar, Kang Tai Hiap tidak perlu sungkan, maju saja sekalian, seru orang aneh itu. Padahal Kang Hei Tian tahu sesungguhnya dirinya tadi sudah kalah satu jurus, ia menjadi sangsi sebab mendadak teringat kepada seorang, hanya saja ia belum yakin benar akan dugaannya. Lantaran seman Kim Tiok Liu serta ucapan si baju hijau sendiri, terpaksa Kang Hei Tian melangkah maju lagi, katanya, harap Ciam Pua Sudi memaafkan kelancanganku, Wampu tidak berani bilang bertanding, hanya mohon Ciam Pua Sudi memberi petunjuk. Kau tidak turun tangan, kira bagaimana aku bisa memberi petunjuk sahut si baju hijau. Sudahlah jangan banyak. Bicara, kau punya kepandaian apa boleh keluarkan seluruhnya. Dengan penuh hormat Kang Hei Tian mengiakan, kedua tangan menyodok ke depan. Di sebelah sana Kim Tiok Liu juga tidak tinggal diam, pedang dan sebelah tangan lain juga menyerang sekaligus, si baju hijau hanya punya dua tangan, betapapun saktinya tentu tidak mampu sekaligus mematahkan serangan mereka dari kanan-kiri. Dalam hati Kim Tiok Liu yakin, sekali ini ingin kulihat apakah kau tidak terpaksa mengeluarkan ilmu silatmu yang asli. Ia pikir begitu orang mengeluarkan ilmu silatnya tentu segera akan dikenali asal usul lawan itu. Di luar dugaan terdengar si baju hijau memuji, betapapun memang Seng Su Heng jauh lebih pintar, si Mi Chiang Hoatnya ini boleh dikata sudah mencapai puncak kesempurnaannya. Padahal ilmu silat Kang Hei Tian secara umum diakui sebagai jago nomor satu, tak tersangka di mulut si baju hijau hanya mendapatkan penilaian boleh dikata sempurna saja. Maka tertampaklah di tengah berkelebatnya sinar pedang dan menerunya angin pukulan, si baju hijau tetap mengebas pelahan dengan lengan bajunya tusukan Hyantiat Pock Yam Tiok Liu yang tiba lebih dulu disampuk hingga berubah arah dan menusuk ke arah Seng Su Heng. Lekas Kang Hei Tian mengganti pukulan menjadi mendorong, suatu gelombang tenaga dasyat dapat menggoncang kembali tusukan Hyantiat Pock Yam itu. Kedua kakak beradik perguruan itu sama-sama melompat mundur dua tiga tindak. Jurus yang digunakan si baju hijau ini lebih edah daripada tadi, bukan saja tetap ilmu si Nyo Bojian Kin yang digunakan bahkan meminjam untuk memukul lawan, tusukan Hyantiat Pock Yam dipinjam untuk melawan pukulan Kang Hei Tian, dan dia punya kepandaian sejati tetap tidak ditonjolkan. Setelah Kang Hei Tian dan Kim Tiok Liu melompat mundur, si baju hijau tidak menggunakan kesempatan itu untuk mendesak lebih jauh, sebaliknya lantas berhenti dan berkata, Hayo, coba lagi. Kang Tai Hiap, pukulanmu tadi rada cepatan, harus lebih pelahan sedikit. Banyak terima kasih atas petunjuk Ciam Pua, Te Chu sekali-kali tidak berani disebut sebagai Tai Hiap, sahut Hyetian. Ah, kau tidak perlu sungkan, aku tidak memuji ilmu silatku, tapi aku memuji pribadimu dan perbuatanmu yang tidak malu untuk dipanggil sebagai Tai Hiap, kata si baju hijau. Begitulah Kim Tiok Liu dan Kang Hei Tian lantas menyerang lagi. Kang Hei Tian memainkan si Michi yang hoat dengan prihatin seakan-akan murid sedang latihan di depan Seng Guru. Si baju hijau juga berulang-ulang memanggut tanda memuji sambil mematahkan setiap serangan Kang Hei Tian. Kepandaian kami sudah dikeluarkan, Mohon Lo Chiam Pua juga sudi memberi tambahan pengalaman kepada kami, seru Kim Tiok Liu. Ia menjadi sangsi juga terhadap si baju hijau karena melihat sikap Seng Su Heng yang begitu menghormat kepada lawan itu. Hahaha, aku hanya paham sedikit kepandaian biasa saja, dan tiada harganya untuk dipamerkan, sahut si baju hijau. Tapi kalau kau ingin melihat, maka silakan lihat ini. Di tengah tertawanya itu, si baju hijau lantas pasang kuda-kuda seperti guru silat kampungan mengajar murid, kepalan lantas memukul ke depan sehingga Kang Hei Tian terdesak mundur, bahkan sebelah tangannya segera terangkat ke atas sehingga serangan Kim Tiok Liu tertangkis. Hanya dua gerakan saja si baju hijau memainkannya, serentak gemparlah di antara para penonton sebab apa yang dimainkan si baju hijau. Hakikatnya cuma ilmu silat biasa saja. Yaitu ilmu pukulan supengkuni yang paling umum pada waktu itu bagi setiap orang yang baru belajar silat. Tadinya semua orang menyangka si baju hijau pasti punya kepandayan tinggi yang mengejutkan, siapa tahu permainannya hanya supengkun yang rendah, keruan semua orang sama heran. Akan tetapi supengkun yang dipandang sepele oleh setiap orang dalam permainan si baju hijau itu ternyata mempunyai kekuatan yang dasyat, sehingga Kang Hei Tian dan Kim Tiok Liu ada kewalahan melayani, tentu saja ini lebih mengherankan orang banyak. Begitulah meski Kang Hei Tian dan Kim Tiok Liu mengeluarkan kepandayan mereka yang hebat, selalu mereka terdesak kembali oleh setiap gerakan si baju hijau yang sepele itu. Bahkan beberapa kali Hei Tian dan Tiok Liu terpaksa harus mengegos dan menghindar ke sana kemari. Kong Sun Hang terkejut juga setelah mengikuti sejenak pertarungan itu, katanya kepada Tiong Tiang Tong dengan pelahan, kepandayan orang ini benar-benar sudah mencapai tingkatan yang mahasakti. Pengemis tua, apakah kau bisa mengenali asal-usul orang ini? Tampaknya segala macam ilmu silat sepele akan menjadi mahasakti dalam permainan orang aneh ini, sahut Tiang Tong. Dahulu waktu Kim Si Ih mengalahkan Beng Sin Tong di kosan agaknya belum mencapai tingkatan setinggi si baju hijau ini. Kecuali Tiong Tiang Tong dan Kong Sun Hong, ada sebagian penonton yang mengira Kang Hei Tian sengaja mengalah kepada lawannya dan Kim Tiok Liu yang jahil itu belum mau menyerang dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak tahu bahwa Kang Hei Tian dan Kim Tiok Liu memang tidak mampu melawan si baju hijau saat mana mereka sedang mengeluh. Meski si baju hijau hanya menggunakan ilmu silat pasaran yang sepele saja, tapi setiap jurus serang Kang Hei Tian dan Kim Tiok Liu seakan selalu terduga olehnya. Kemana pun mereka menyerang selalu kecelik, bahkan selalu terdesak mundur lagi karena lawan sudah siap dengan serangan balasan yang jitu. Semula Kim Tiok Liu mengira gerakan lawan akan dapat diketahui asal-usulnya, siapa tahu orang itu hanya memainkan supengkun yang sepele saja, keruan sukar pula diketahui dari aliran mana ilmu silatnya itu. Lama-lama Kim Tiok Liu menjadi gopoh dan merasa kehilangan muka bila kedua saudara seperguruan tidak mampu melawan seorang yang tidak terkenal itu. Mendadak ia bersuit panjang ia mengeluarkan jurus ilmu pedang yang aneh, Hian Tiat Pokiam Gemerdep dan menyerang ke arah yang sama sekali sukar dirabah. Semua orang tiada yang kenal ilmu pedang apa yang dimainkan Kim Tiok Liu, kiranya ilmu pedang itu setengahnya adalah hasil curian Kim Tiok Liu, setengah lagi adalah ciptaannya sendiri. Kim Tiok Liu memang maha pintar, siangnya waktu bertanding dengan Boh Chong Tiu, dari berbagai ragam ilmu silat yang dimainkan orang si boh itu sebagian dapat diselaminya dengan baik Boh Chong Tiu memakai senjata kipas, sekarang Kim Tiok Liu menggunakan Hian Tiat Pokiam dan memainkan jurus-jurus serangan yang dicurinya dari Boh Chong Tiu disertai dengan variasi-variasi yang sukar diduga. Kim Tiok Liu mempunyai tujuan tertentu dengan permainan ilmu pedang yang aneh itu, soalnya kepandaian si baju hijau terlalu liai, Kim Tiok Liu tahu betapapun bagus ilmu pedangnya yang aneh itu juga sukar mengalahkan lawan. Cuma tujuannya bukan hendak mengalahkan lawan, hanya ingin memaksa si baju hijau mengeluarkan ilmu silat aslinya. Saja sebab ia menyaksikan si baju hijau mungkin adalah orang kosan dari Hous Yang Tu sebagaimana diceritakan oleh Boh Chong Tiu bahwa keturunan Hous Yang Tu itu terpecah menjadi tiga cabang, kepandaian Boh Chong Tiu juga cuma sebagian kecil saja dari warisan leluhurnya maka bukan mustahil aliran Hous Yang Tu itu masih ada tokoh lain yang jauh lebih kosan daripada Boh Chong Tiu. Dan bila benar si baju hijau dari Hous Yang Tu, bila mendadak bertemu ilmu silat dari perguruan sendiri tentu secara otomatis akan mematahkan serangan itu dengan ilmu silat perguruannya sendiri pula. Begitulah maka serangan Kim Tio Kliw tadi agaknya membikin si baju hijau rada terkejut dan bersuara heran pelahan. Diam-diam Kim Tio Kliw bergirang, pikirnya nah, sekali ini ingin kulihat apakah kau takkan mengeluarkan kepandaian aslimu. Tak terduga meski si baju hijau bersuara heran, tapi ketika serangan Kim Tio Kliw tiba dia masih tetap menggunakan satu jurus supengkun yang sepele dan sekaligus ilmu pedang Kim Tio Kliw yang luar biasa itu sudah terpatahkan. Dengan sendirinya Kim Tio Kliw sangat kecewa tapi mendadak tergerak pikirannya, dalam kecewanya itu tiba-tiba timbul harapan pula. Ruipanya karena tangkisan si baju hijau atas jurus serangan cipta lannya yang baru tadi sehingga memberi peluang baginya untuk mengetahui sesuatu. Tio Kliw mengedipi Seng Su Heng, lalu melancarkan pula Ju, rus serangannya yang serba baru itu secara membadai. Diam-diam Kang He Tian menertawakan napsu Tio Kliw yang ingin menang itu, tapi supaya tidak membuat kecewa Seng Su Teh, terpaksa ia pun melancarkan serangan lebih ketat untuk bekerja sama dengan Kim Tio Kliw. Sekaligus Kim Tio Kliw menyerang sampai belasan kali, ketika pandangan semua orang seakan kabur oleh berkelebatnya sinar senjata dan bayangan orang, sekonyong-konyong terdengar suara terang yang nyaring Hian Tiat. Pokiam terlepas dari tangan Kim Tio Kliw, dia sendiri juga terpental jatuh sampai beberapa meter jauhnya. Keruan Kang He Tian terkejut, tapi sebelum dia sempat berpikir lebih jauh tiba-tiba Kim Tio Kliw sudah melompat bangun sambil berseru, ayah, kiranya yang kak sengaja bergurau dengan anak. Mendengar itu, legalah hati Kang He Tian, cepat ia bersujud memberi hormat sambil berkata dengan girang, suhu, ternyata benar engkau adanya. Hahaha. Boleh juga kau, He Tian, sudah jauh lebih maju daripada dulu sahut si baju hijau sambil bergelak tertawa ketika ia menggosok mukanya, selapis kain kedok yang sangat tipis dicopotnya sehingga tertampak wajah aslinya, siapa lagi kalau bukan Kim Si Ih, guru Kang He Tian dan ayah Kim Tio Kliw. Usia Kim Si Ih sudah lebih 60 tahun, tapi lantaran LWE Kangnya sangat tinggi dan mahir berdandan, tampaknya dia baru berumur tahun 1940-an tahun dan dapat dikenali oleh angkatan tua seperti Kong Sun Hang dan Tiong Tiang Tong. Ai, dasar aku sudah pikun, seharusnya sejak tadi ku duga akan dirimu, kata Tiang Tong. Sungguh tidaknya nasifatmu yang suka bercanda ini masih tetap serupa dulu, masakah murid dan putra sendiri juga digoda. Kalau aku tidak menjajal mereka, dari mana aku bisa mengukur kepandayan mereka, apa maju atau mundur sahut Kim Si Ih tertawa. Hektometer, bicara tentang ini harus ku salahkan kau. Eh, kau mengajar muridmu sendiri, kenapa aku yang disalahkan, kata Tiang Tong. Habis, kalian menyanjung mereka sebagai jago nomor satu. Tuh segala kalau aku tak menghajar mereka kan sama saja membuat mereka bertambah sombong ujar Kim Si Ih. Tio, Liu, jauh sekali bila kau dibandingkan Suhengmu. Ilmu silatmu kalah kuat daripada Suhengmu, kesabaranmu juga kurang, kau harus banyak belajar dari Hyetian. Wah, Kim Tai Hiap juga kurang adil, kata Tiang Tong dengan tertawa. Meski putramu tidak sekuat Suhengnya tapi jurus serangan yang dia ciptakan sendiri itu sungguh hebat. Soal dia belum dapat menandingi Seng Suheng hanya karena usianya jauh lebih muda. Benar, Hei Tian ikut bicara. Kepintaran Sute harus dipuji. Coba kalau bukan dia yang memanggil, mungkin sampai saat ini aku takkan kenal Suhu lagi. Cuma sayang kepintarannya tidak digunakan menurut Carrie yang baik, ujar si Ih. Hei Tian, kau juga tertipu olehnya. Apa kau menyangka dia mengenali aku dari kera permainan silatku tadi? Hektometer, dia justru menggunakan kepandayan Ki Hiau Hang terhadap diriku, maka masih murah baginya cuma aku hukum jatuh terjungkal saja. Kiranya pada saat Kim Tiok Liu menerjang dengan dasyat tadi, secara istimewa dia mengetahui si baju hijau adalah ayahnya sendiri. Hahaha rupanya Kim Tai Hiap merasa penasaran lantaran kalah satu jurus dari puterannya sendiri, makanya kau memberi hajaran padanya seru Tiang Tong dengan tertawa. Hah, menurut pendapatku, kepandayan mencopet itu asal dipakai untuk tujuan yang betulkan tidak jelek juga. Kim Tai Hiap, seru Kong Sun Hong, dengan kembalinya engkau, maka sebutan jago nomor satu di dunia ini oleh murid dan putramu harus diserahkan kepada engkau. Mendadak Kim Si Ih bicara dengan sungguh-sungguh, tidak, dunia ini terlalu luas dan dimanapun terdapat orang kosen. Jika kalian menganggap aku jago nomor satu, maka kalian benar-benar salah besar. Tiang Tong mengira Kim Si Ih cuma berkelakar dan bicara dengan rendah hati saja segera ia berkata pula ku kira sifatmu tidak berubah, nyatanya toh ada sedikit berubah juga. Dahulu kau tidak begini rendah hati, apakah hal ini kau belajar dari muridmu? Soalnya dahulu aku tidak tahu luasnya jagad ini dan sekarang baru tahu aku sesungguhnya mirip katak di dalam perigi, terus terang ku katakan, kemarin aku baru saja bertanding pedang dengan orang dan telah terjungkal. Melihat kera bicara Kim Si Ih yang sungguh-sungguh itu, Tiong Tiong Tong dan lain-lain terheran-heran. Mereka sukar mempercayai bahwa di dunia ini masih ada orang yang lebih liai daripada Kim Si Ih. Mungkin kalian tidak percaya kata Si Ih pula. Baik mana cincin kemala yang kau curi dari bajuku tadi, Tiok Liu? Dengan muka merah Kim Tiok Liu menyerahkan kembali cincin yang disebut itu kepada Seng Ayah, lalu Si Ih berkata pula sambil menunjukkan cincin itu kepada Tiong Tiong Tong. Coba kalian lihat yang teliti, bukankah di atas cincin ini ada satu garis retak? Sebagai seorang ahli pedang, Kong Sun Hang terkejut melihat keadaan cincin itu, tanyanya, apakah ini bekas goresan pedang? Benar, sahut Si Ih. Aku menggunakan Sian Chi Sin Kang, tenaga jari sakti, untuk menyelentik pedang lawan, meski pedangnya terlepas dari cekalan, tapi cincin kemala ini pun ditinggali bekas pedang. Untung juga aku memakai cincin ini, kalau tidak mungkin jariku sudah putus. Mendengar penuturan Kim Si Ih itu, semua orang sama terperanjat. Lebih-lebih beberapa tokoh angkatan tua yang kenal akan asal lusul Han Giok Ke Chi, cincin kemala dingin, itu. Kemala dingin atau inti kemala itu asalnya adalah salah satu benda pusaka tinggalan Kiawapak Beng dalam bentuk panah dan busur. Lalu busur itu telah dirombak oleh Kim Si Ih menjadi sebuah kotak kemala dan dihadiahkan kepada Kok Tiong Lian, istri Kang Hei Tian. Tiga buah anak panah kemala dibuat menjadi tiga buah cincin kemala. Sebuah cincin itu diberikan kepada Lelem Sing, sebuah lagi untuk Kim Tiok Liu dan sisanya satu lagi dipakainya sendiri. Inti kemala itu kerasnya tiada bandingannya segala senjata tajam tidak mempan merusaknya. Sekarang toh bisa terdapat bekas goresan pedang, maka dapat diketahui senjata yang dipakai orang itu bukan saja pedang wasiat, bahkan ketinggian LWE Kangnya pasti tidak di bawah Kim Si Ih. Ilmu tenaga jari sakti Kim Si Ih boleh dikata tiada taranya kalau pedang lawan sampai terlepas oleh selentikannya maka pertandingan itu terang dimenangkan oleh Kim Si Ih. Tapi kalau tidak memakai cincin pusaka itu dan benar-benar jarinya tertabas putus, maka keadaan yang seorang kehilangan senjata dan yang lain jarinya putus, maka dapat dianggap seri saja. Tapi ucapan Kim Si Ih bahwa dirinya kalah satu jurus dalam pertandingan pedang itu sesungguhnya tidak keliru. Keruan semua orang melongo heran mendengar cerita itu dan sama bertanya, siapa orang kosen itu? Di mana dia sekarang? Asal usul orang itu belum diketahui, tapi aku tahu mereka datang untuk kalian, dengan lain perkataan mereka adalah musuh-musuh kalian, sahut si Ih. Kalau mereka mengetahui kalian berada di sini, bisa jadi mereka akan mencari kemari. Dari kata mereka yang diucapkan Kim Si Ih, terang yang dimaksudkan itu tidak cuma seorang kosen saja keruan semua orang tambah terkesiap. Belum selesai urayan Kim Si Ih, sekonyong-konyong di luar ada suara ribut, siapa kau? Mau apa kau datang kesini? Kenapa masuk ke rumah orang tanpa permisi? Tampaknya penjaga di luar sedang mencegah seseorang tamu yang tak dikenal yang mau menerobos masuk secara paksa tapi suara ribut-ribut itu ternyata tidak didengar pendatang yang dimaksud itu. Hektometer, benar-benar dia mencari kesini, apakah dia mencari mampus? Coba kita keluar melihatnya jengek tiang tong dengan gusar. Kang Heiltian juga mengira pendatang itu adalah orang yang dimaksudkan Sang Guru tadi, segera Kang Heiltian mendahului keluar. Baru sampai di depan pintu dia sudah kepergok dengan pendatang yang dimaksud, tertampak orang itu memberi hormat dengan gaya Tong R.J.U.P.I. Kuan Im, anak kecil menyembah Kuan Im. Seketika orang-orang yang ikut di belakang dan di samping Kang Heiltian tergeliat ke samping. Kong Sun Hang terkejut, katanya pula pengemis tua milah Pim Yak Chiang Likmumi dari kaum Buddha. Benar, pandangan Kong Sun Lautem memang tidak meleset, sahut yang tong tertawa. Saat itu Kang Heiltian juga sedang membalas hormat orang, bahwa pendatang itu tampak terangkat sedikit, sebaliknya baju longgar yang dipakai Kang Heiltian seketika melembung dan bergerak. Agaknya kekuatan Kang Heiltian lebih tinggi, tapi dalam pertandingan Panyak Chiang ini dia berbalik kalah setingkat. Kong Sun Hang tidak mengenal pendatang itu, ia menjadi heran dan khawatir Kang Heiltian akan kewalahan menghadapi musuh. Belum habis pikirannya tiba-tiba terlihat Kang Heiltian sedang menjabat teratangan orang itu dan berkata sambil tertawa, Yap to aku, kau punya tai sempanyat. Chiang benar-benar sudah sempurna, siyaute mengaku kalah, sungguh mengagumkan. 20 tahun tidak bertemu, ternyata kekuatanmu juga sudah jauh lebih hebat daripada dulu, sahut orang itu. Betapapun aku tetap tak bisa mengungguli kau. Sekali ini aku benar-benar kalah dengan setulus hati. Eh, kabarnya kau telah mengangkat Bo Ho A sebagai murid ahli warismu. Untuk mana belum lagi aku sampaikan terima kasih padamu. Hahaha. Baru sekarang Kong Sun Hang dan lain-lain mengetahui bahwa pendatang ini bukankah lawan melainkan kawan, semuanya menjadi lega. Kiranya pendatang ini adalah ipar Kang Heiltian, yaitu Yap Tiong Siau, ayah Yap Bo Ho A. Sudah puluhan tahun Yap Tiong Siau mengasingkan diri keluar lautan, maka tokoh bulim yang mengenalnya sudah jarang sekali. Namun begitu banyak juga yang mengetahui akan hubungan keluarga antara Yap Tiong Siau dengan Kang Heiltian. Begitulah dengan tertawa Kim Si I berkata kepada orang banyak, Nah, ucapanmu bahwa di dunia ini tiada ilmu silat nomor satu kan terbukti lagi? Masing-masing mempunyai keistimewaannya sendiri-sendiri, mana ada orang yang serba komplit mahir segala macam ilmu silat secara sempurna. Seumpama Pan Yap Chi yang tadi, jelas Heiltian tidak mampu menandingi Tiong Siau, tapi bicara tentang ilmu pedang aku pun belum tentu mampu mengalahkan beberapa anak muda yang kulihat kemarin. Ah, Paman terlalu memuji diriku saja, terlalu jauh diriku dibandingkan dengan Kang Heng, kata Yap Tiong Siau. Cuma kepandayan beberapa orang kemarin itu memang jarang ada, coba kalau kemarin Paman tidak berada di situ tentu aku sudah terjungkal habis-habisan. Kalian bicara tentang kejadian kemarin, sebenarnya bagaimana duduknya perkara tanya Tiong Tiong Tong. Oh, ku kira Kim Tai Hiap sudah bercerita kepada kalian, kata Tiong Siau. Belum, aku baru saja mengatakan aku kalah satu jurus, kata si I. Eh, mereka sudah datang juga. Hei Tion, biar isterimu sendiri saja yang bercerita kepadamu. Belum habis ucapannya tiba-tiba beberapa orang berlari masuk ke dalam dan berseru melapor, wah, sungguh peristiwa yang mengembirakan, kedua ketua bin San P dari dua angkatan telah hadir semuanya. Oh, kiranya Subo, ibu guru, juga ikut datang seru Heian kegirangan. Istri Kim Si Ih, yaitu Kok Chi Ho A, adalah ketua bin San P yang dulu, ketua yang sekarang adalah Kok Tiong Lian, istri Kang Hei Tian, maka begitu mendapat laporan tentang datangnya ketua bin San P dua zaman, segera Kang Hei Tian mengetahui ibu guru dan istrinya datang semua. Belum selesai kata-katanya, benar juga tampak Kok Chi Lio A dan Kok Tiong Lian telah masuk, bahkan ikut bersama mereka adalah Haoyang Wan, istri Yap Tiong Xiao serta tokoh bin San P, Kam Jin Tiong. Hahaha, sekali ini benar-benar ramai, anggota keluarga kalian bolahlah bercengkeraman dengan gembira, seru Tiong Tiang Tong dengan senang. Tiba-tiba Kang Hei Tian menyadari cerita Kim Si Ih tadi, katanya, Su Hu, apakah orang-orang kosen yang kau ketemukan itu terjadi di rumah murid? Benar, jawab Kim Si Ih. Orang-orang itu adalah jago kiriman kerajaan Bo Anjing yang ditugaskan menangkap kalian suami istri. Segera Kok Tiong Lian bercerita, kemarin pagi Kamsu, Koma Heng dan ketiga Su Heng yang lain datang dari bin San secara. Tergesa-gesa katanya ada kabar pihak kerajaan akan merecoki aku. Benar juga malamnya orang-orang itu lantas datang. Untungnya kita sudah siap lebih dulu, kalau tidak tentu sukar dibayangkan apa yang akan terjadi. Entah dari mana munculnya, seluruhnya yang datang ada tujuh orang ada laki-laki ada perempuan, ada yang tua dan ada yang muda, semuanya berilmu sila tinggi. Sungguh memalukan, meski begitu banyak jumlah mereka, tapi seorang pun tidak dikenal asal-usulnya. Terjadilah pertarungan sengit, Pek Su Heng, Lok Su Heng dan Li Su Heng tersuka parah, aku dan Kamsu Heng untung terhindar dari bahaya tapi juga sudah kepayahan menghadapi musuh. Orang-orang itu mengepung rapat aku dan Kamsu Heng serta memaksa kami menyerah. Waktu itu aku sudah bertekad bunuh diri daripada dihina musuh. Tak terduga pada detik yang menentukan itulah Su Hu, Subo, To'ako dan To'asoh, Ipar, istri kakak, telah datang sekaligus sehingga dari kalah kami berbalik bisa menang. Cerita Kok Tiong Lian membuat semua orang sama terperanjat, mereka tahu jago-jago bin Sanpe yang disebut itu adalah putra-putra pendekar besar Kam Hangti, Loh Enciaran, Pek, Tau Kuan dan Ligoan, bacalah kisah tokoh-tokoh ini dalam tiga darah pendekar, semuanya berkepandaian tinggi, tapi meski ditambah dengan istri Kang Hei Tian Toh masih kewalahan menghadapi musuh dan terluka parah, maka dapatlah dibayangkan betapa lihainya pihak lawan itu. Kedatangan kami ke sana bukanlah secara kebetulan, sebab kami mampir dulu ke Bin San dan mendapat kabar tersebut, kata Kim Si Ih. Kiranya sesudah tinggal tahun 2020-an tahun di luar lautan, Kim Si Ih menjadi rindu kepada Handai Taulan yang sudah berpisah sekian lamanya di daerah Tiong Goan, Daratan, ia lantas mengajak suami istri Yap Tiong Siau untuk pulang ke tanah air. Yap Tiong Siau asalnya adalah putra mahkota sebuah kerajaan kecil masar di wilayah Singkian, Tibet. Dia sengaja melarikan diri untuk memberikan takhta kepada adiknya hal itu pun sudah berselang tahun 2020-an tahun, la pikir sekarang tidak berhalangan lagi untuk pulang menjenguk sanak keluarganya itu, maka ajakan Kim Si Ih diterima dengan baik. Mereka lantas pulang bersama. Kim Si Ih dan Kang Hei Tian pernah menerima budi kebaikan dari Lucy Neo, ketua Bin San Pei Angkatan Kedua. Istri Kim Si Ih, Kok Chi Hoa juga murid dan anak punggut Lucy Neo. Maka setibanya di Tiong Goan, tugas utama yang mereka lakukan adalah berziarah ke makam Lucy Neo dan Bin San. Alasan lain kedatangan Kim Si Ih dan rombongannya ke Bin San, karena Kok Tiong Lian adalah pejabat ketua Bin San Pei sekarang, seringkah Kok Tiong Lian mesti tinggal di atas Bin San dan terkadang ditemani Kang Hei Tian sendiri, maka dengan mampir dulu ke Bin San menurut perkiraan Kim Si Ih tentu akan bisa memperoleh berita tentang putra kesayangannya dan bertemu dengan Seng Murid, dua orang yang paling dirindukan Kim Si Ih. Dari peingkiat dan murid-murid Bin San Pei yang masih tinggal di Bin San, dapatlah Kim Si Ih mendapat kabar bahwa pihak kerajaan akan merecoki Kang Hei Tian dan bahwa keempat murid utama Bin San Pei baru saja berangkat ke rumah Kang Hei Tian untuk memberi bantuan. Untung aku mampir dulu ke Bin San sehingga menerima kabar itu, maka dapatlah aku menyusul tepat pada waktunya kata Kim Si Ih kemudian. Waktu kami sampai di rumah Tiong Lian, suara pertempuran tadinya tidak begitu kami hiraukan, siapa tahu begitu maju kami lantas menelan pil pahit, sambung Yap Tiong Siau. Rupanya setelah tahun 2020-an tahun tinggal di luar lautan dan sudah berhasil meyakinkan Tai Seng Pan Yak Chiang, sudah tentu Yap Tiong Siau menjadi getol mencoba ilmunya itu. Kebetulan setiba di rumah Kok Tiong Lian melihat adik perempuannya itu sedang dikepung musuh, segera Yap Tiong Siau minta Kim Si Ih menjaga garis belakang, ia sendiri lantas maju membantu, pikirnya hendak menghajar habis-habisan kawanan Miatron itu. Semula Kim Si Ih juga mengira Yap Tiong Siau sudah cukup mampu menghadapi musuh, tapi setelah mengikuti beberapa jurus segera ia tahu gelagat tidak enak, cepat ia pun ikut turun tangan dan ternyata sudah terlambat sedikit. Ketujuh orang penyatron itu memasang barisan yang rapat untuk menghadapi aku, tutur Yap Tiong Siau lebih lanjut. Kukira begitu maju tentu lawan-lawan itu akan aku bikin kocar kacir. Siapa tahu mereka sama sekali tidak gentar, hanya seorang saja yang ditampilkan untuk menghadapi aku. Orang itu adalah laki-laki setengah umur, usianya sebaya dengan aku, begitu berhadapan aku lantas menyerang tiga jurus sekaligus, tapi sedikitpun aku tidak mendapat keuntungan, sebaliknya malah menelan kerugian. Apakah kau tidak menggunakan Pan Hyak Chiang? Yap toh aku tanya Kirmtio Kliu. Ia merasa heran Pan Hyak Chiang Yap Tiong Siau yang lebih hebat daripada Kang Suhengnya masakah malah mengalami kerugian. Sudah tentu aku menggunakan Pan Hyak Chiang, sahut Yap Tiong Siau. Orang itu menyambut pukulanku dan hanya menjengek tertahan, badannya tergeliat, tapi tidak roboh. Menyusul di alantas balas menyerang dengan pedang dan pukulan, serangannya dasyat membadai. Aku hanya mampu menangkis pedangnya, tapi tidak sempat mengelakan sebelah tangannya. Terasa igaku kesemutan, aku telah terkena. Untung ayahmu cepat mendorong pergi deriku sehingga aku tidak sampai terluka parah. Habis berkata ia lantas membuka bajunya, terlihatlah di bawah iga ada tiga titik biru gosong bekas tutukan jari. Lawan menusuk dengan jarinya sebagai pedang, tutuk airnya sungguh aneh dan lihai. Untung bukan senjata tajam sungguhan, kalau tidak badanku pasti sudah berlubang sambung lagi Yap Tiong Siau dengan tersenyum kecut. Melihat bekas luka Yap Tiong Siau itu, semua orang menjadi melongo terkejut. Ah, kau pun tidak perlu merendah hati, Tiong Siau, kata Kim Si Ih dengan tertawa. Lawanmu itu adalah jago ketiga pihak mereka, dia pun sudah terluka dalam moleh pukulanmu, cuma kau tidak mengetahui saja. Untung juga seorang di antara mereka itu terluka, kalau tidak, kami suami istri tentu sukar membobol barisan Cip Sing Tin, barisan bintang tujuh, yang mereka pasang. Dalam pertempuran ramai itu, Kim Si Ih masih sempat menilai tinggi rendahnya kepandayan musuh, maka diam-diam semua orang merasa kagum tidak terhingga, termasuk pula Yap Tiong Siau. Sayang, sungguh sayang tiba-tiba Tiong Tiong Tong berseru. Apa yang kau sayangkan, pengemis tuatannya Kong Sun Hong? Pertempuran itu pasti sangat hebat, sayang aku tidak bisa menyaksikan sendiri, sahut Tiong Tong. Lalu kira bagaimana kalian memperoleh kemenangan, lekas ceritakan, Kim Tai Hiap. Tetapi Kim Si Ih menggeleng kepala, katanya, sungguh memalukan, meski secara kebetulan kami mengalahkan mereka, tapi asal usul ilmu silat mereka toh sama sekali tidak kami ketahui. Ketujuh orang itu memakai senjata yang berbeda-beda dan rata-rata mempunyai kelihayannya sendiri, tapi dari jurus permainan mereka agaknya berasal dari suatu aliran yang sama. Jurus serangan mereka agak ruat dan cukup aneh, tapi ada juga titik-titik terang yang dapat ditemukan, yaitu perubahan dari ilmu pedang. Dua di antara mereka yang paling kuat adalah pemain pedang, aku menggunakan si Mikiam Hoat untuk menjajal mereka, tapi tetap tak bisa mengungguli mereka. Kim Tai Hiap mengaku tidak mendapat keuntungan apa-apa, tetapi pihak lawan sebenarnya jauh lebih rugi, demikian sambung Yap Tiong Sio dengan tertawa. Yang jelas di antara ketujuh lawan itu ada lima yang bersenjata dan empat di antaranya kena direbut senjatanya oleh Kim Tai Hiap, hanya seorang yang berpedang itu tidak rela melepaskan senjatanya dan terpaksa harus merasakan pukulan Kim Tai Hiap. Akhirnya mereka lari semua, sampai di sini tiba-tiba ia bertanya kepada Kim Si Ih, waktu itu mestinya Kim Tai Hiap dapat membinasakan dia atau dengan mudah dapat menawannya untuk dimintai keterangan, tapi mengapa engkau membiarkan dia lari begitu saja? Orang itu mampu menerima tujuh jurus seranganku barulah kalah, maka dia sudah terhitung tokoh pilihan yang jarang terdapat, mana boleh lagi aku membinasakan dia ujar Kim Si Ih. Baru sekarang Yap Tiong Sio mengetahui bahwa Kim Si Ih rupanya menyayangkan ilmu silat lawan yang tidak gampang dipelajari, maka tidak tega mencelakainya. Kini Lelem Sing baru sempat maju memberi hormat kepada Kim Si Ih. Kiranya kau sudah kenal baik dengan Tio Kliu, kata Si Ih tertawa. Malahan kami adalah saudara angkat, sambung Tio Kliu. Haha, bagus, bagus seru Kim Si Ih gembira. Hubungan akrab kalian ini sungguh tidak menyanyiakan hubungan baik kedua angkatan kita. Menyusul Su Anging dan kaum muda lain ikut maju memberi hormat. Nona Su, kau harus memberi hormat menurut adat kebesaran, goda Tiong 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 kepada Anging. Ai, mengapa Tiong Pangcu mengguyoni kaum muda, sahut Anging dengan wajah merah. Aku bicara dengan sungguh-sungguh, ujar Tiong Tiong. Pengemis tua justru tidak sabar lagi ingin minum arak pengantin kalian. Kim Si Ih sudah diberitahu bahwa Su Anging adalah calon menantunya, ia pun sangat senang, katanya kepada seng istri, Chi Ho A, sekejap saja 20 tahun sudah berlalu, anak-anak pun sudah waktunya berkeluarga dan berdikari. Kok Chi Ho A menarik Su Anging ke samping dan bertanya ini dan itu kepada murid bin San P itu, ia sudah diberitahu asal usul Su Anging yang lahir dari keluarga kotor, tapi si Nona sendiri suci bersih bagai bunga terata yang bersih meski tumbuhnya di tengah lumpur yang kotor. Ayah Kok Chi Ho A sendiri adalah gembong penjahat yang ditakuti di masa lampau, maka asal usul ibu mertua dan kolon menantu boleh dikata rada mirip, sebab itulah Kok Chi Ho A menjadi lebih sayang kepada Anging. Begitulah dengan meriah sekali perjamuan dilanjutkan. Di tengah makan minum yang mengembirakan itu, tiba-tiba Kim Si Ih teringat sesuatu, tanyanya, Tio Kliu, jurus ilmu pedangmu tadi kau belajar dari mana? Tergerak juga pikiran Kim Tio Kliu, jawabnya, Ayah, aku pun ingin minta keterangan tentang ketujuh orang yang diketemukan di rumah Su Heng, bukankah ilmu pedang mereka juga mirip dengan jurus ilmu pedangku tadi? Benar, makanya aku ingin tahu apakah barangkali kau sudah pernah bergebrak dengan orang-orang itu tanya si Ih. Ya, hari ini aku baru saja bertemu seorang sobat baru dan bertukar pikiran tentang ilmu silat dengan dia, ilmu pedangku tadi adalah hasil curianku dari dia, hanya sobat ini agaknya bukan orang sekaum dengan orang-orang yang ditemui ayah itu, malahan sobat baru itu sedang mencari ayah. Siapakah dia? Dari mana asal-usulnya tanya si Ih? Baru berbicara sampai di sini, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa di luar pintu, Aha, tamu tak diundang kembali datang lagi. Suara tawa orang itu nyaring menyerikan seperti dua benda logam yang bergesekan, Kim Si Ih terkejut, pikirnya, luwekang orang ini bukan cingpe dan juga bukan siap EMWHBPM sempurna betul, tapi sudah tergolong tinggi. Hanya saja seperti sedikit kekurangan tenaga murni, jangan-jangan diabani saja bergebrak dengan lawan tangguh sehingga tenaga murninya terganggu dan belum pulih kembali. Dalam pada itu Tio Kliu sedang berkata, baru diomong orang yang lantas muncul. Ayah, inilah sobat yang ku katakan itu. Belum lenyap suaranya, benar juga tertampak bohcong Tio muncul, cepat Kim Tio Kliu memapak maju dan menyapa, Boheng, kebetulan sekali kedatanganmu ini, ayahku sudah pulang ke sini. Hah, tadinya aku masih ragu-ragu, ternyata kabar yang ku terima memang tidak salah, aku justru sengaja datang kemarin untuk menemui ayahmu, seru bohcong Tio dengan girang. Kim Si Ih menjadi heran darai mana orang mendapatkan beritanya, sementara itu bohcong Tio sudah lantas mendekatinya dan memberi hormat. Wampu bohcong Tio dari Hou Siang Tu menyampaikan sembelah hormat kepada Kim Tai Hiap. Mendengar nama Hou Siang Tu barulah Kim Si Ih sadar, kiranya orang-orang yang pernah dijumpainya itu adalah tokoh-tokoh Hou Siang Tu, segera ia mengucapkan selamat. Sungguh sangat mengembirakan bahwa aliran Hou Siang Tu kalian kini muncul kembali di tanah leluhur, semoga dunia persilatan selanjutnya akan menjadi tambah gemilang. Ah, Kim Tai Hiap terlalu memuji saja, padahal ilmu silat dari leluhur kami yang tertinggal sekarang hanya sedikit sisa-sisa yang tidak lengkap, yang wampu pelajari mungkin tiada sepersepuluh bagian saja, sahut bohcong Tio. Cita-cita wampu hanya berharap dapat menemukan kembali ilmu silat Hou Siang Tu yang hilang sekian lamanya, walaupun tidak lengkap, asalkan bisa ketemu satu-dua bagian saja sudah boleh menghibur arwah guruku di alam baka. Untuk mana sangat diharapkan bantuan Kim Tai Hiap. Cita-cita luhur boheng itu sudah pasti akan membuat dunia persilatan bertambah jaya pula, sahut si Ih. Apakah boheng belum bertemu dengan sesama perguruan kalian? Belum, sahut bohcong Tio. Aneh, jika demikian siapa lagi tokoh yang kau ketemukan tadi tanya si Ih. Bohcong Tio terperanjat tak terkatakan herannya, sahutnya dari mana Kim Tai Hiap mendapat tahu. Dari suara boheng yang agak lemah, ku kira urat nadi siyao yang kembah pernah tergetar oleh lewekang lawan, entah benar tidak ucapanku. Sungguh kagum dan kaget bohcong Tio tak terkatakan, hanya dari suara saja Kim Si Ih sudah dapat mengetahui kelemahannya akibat luka pertarungan tadi. Baru sekarang ia sadar bahwa orang kosan di dunia ini masih terlalu banyak. Dengan tersenyum Kim Si Ih berkata pula, syukur lewekang boheng teramat kuat sehingga tidak terlalu parah. Asal istirahat dua tiga hari saja tentu akan pulih kembali. Entah lawan tangguh yang diketemukan boheng itu siapa? Sungguh memalukan, aku pun tidak menyelami asal usul mereka, sahut bohcong Tio. Mereka adalah sepasang suami istri. Kiranya setelah bohcong Tio meninggalkan Cile San sehabis bertanding dengan Kim Tiok Liu dan Kang Hei Tian, ia menjadi mas gulet karena tidak mampu mengalahkan Kim Tiok Liu, apalagi melawan lewekang Kang Hei Tian yang hebat itu. Selagi kesal hati di tengah perjalanan tiba-tiba terdengar suara kelenengan kuda, ada sepasang laki-laki perempuan pertengahan umur menyemplak kuda mereka melampauinya. Sambil melarikan kuda mereka dengan kencang, kedua orang itu pun sedang berbicara dan kebetulan ketika lewat di samping bohcong Tio, terdengar mereka seperti membicarakan nama Kim Si Ih. Tergerak pikiran bohcong Tio, segera ia pun mempercepat langkahnya dan terdengar si lelaki sedang berkata, suami istri Kim Si Ih dan istri Kang Hei Tian lewat di jalan ini, tampaknya mereka baru datang dari rumah Kang Hei Tian dan menuju ke Cile San, entah Hou Xiang Chit Tejeu memergoki mereka tidak? Terkesiap hati bohcong Tio, pikirnya, Hou Xiang Chit Tejeu, tujuh anak dari Hou Xiang Tu, yang mereka katakan itu jangan-jangan adalah orang-orang seperguruanku. Sungguh sangat kebetulan, tidak terduga disinilah aku dapat memperoleh berita tentang orang seperguruan, bahkan jumlah mereka ada tujuh orang. Memangnya bohcong Tio juga ingin tahu jejak Kim Si Ih, sekarang dari mulut orang didapatkan kedua berita penting itu, tentu saja tak diakkesampingkan. Dengan ginkangnya yang tinggi segera ia menyusul ke depan dengan cepat. Dalam pada itu terdengar yang perempuan sedang berkata, tidak peduli mereka sudah kepergok atau belum, kita harus memberitahukan Hou Xiang Chit Tejeu tentang pulangnya Kim Si Ih. Benar, sahut si lelaki. Eh, siapa yang menyusul dari belakang? Rupanya ia telah mengetahui bohcong Tio yang mengejar di belakang mereka. Hei, harap kalian berhenti sebentar demikian serut bohcong Tio, menyusul ia mengerahkan segenap tenaganya, dua kali loncatan saja ia sudah mengadang di depan kuda orang itu. Heran juga kedua orang itu melihat gerakan bohcong Tio yang luar biasa itu segera mereka melompat turun dan bertanya, siapa kau? Selamanya kita tidak kenal, ada urusan apa kau merintangi perjalanan kami. Kedua orang itu rupanya suami istri, hidung tinggi, metal cook, biji matanya rada kebiru-biruan, tampaknya bukan bangsa Han, tetapi berbicara bahasa Han dengan lancar. bohcong Tio menjadi ragu-ragu, sahurnya aku bernama bohcong Tio. Mungkin kalian pernah mendengar nama Chaihi. Oh, barangkali kau adalah tokoh termashur. Tapi maaf, kami tidak pernah mendengar namamu yang besar itu, sahut si lelaki dengan nada ta'ajuh. Bukan begitu maksudku, aku hanyalah seorang bubeng siyaucut, orang tidak terkenal, saja. Soalnya aku berasal dari haus yang tu, maka aku mengira kalian mungkin pernah mendengar namaku dari teman-teman kalian. Mendengar bohcong Tio berasal dari haus yang tu, kedua orang itu terperanjat. Yang lelaki mengamat-amati chong Tio sejenak lalu berkata dari mana kau mengetahui aku punya teman-teman apa. Tadi saudara seperti bicara tentang haus yang tjhhtju, maka aku ingin bertanya apakah haus yang tjhhtju itu bukan tujuh orang yang berasal dari haus yang tu. Kau benar-benar keturunan keluarga boh di haus yang tu orang itu menegas. Untuk apa aku mendusai kasah hucong Tio kurang senang. Tapi ku kira rada tidak beres, Ujar si perempuan. Jika benar pengakuanmu, mengapa mereka tidak mengetahui akan dirimu ini? Memang ilmu silat aliran haus yang tu sudah lama terpecah menjadi tiga cabang, maka chong Tio pikir mungkin orang-orang yang mengaku haus yang cip tjhju itu berasal dari cabang lain perguruannya. Tapi asalkan sudah saling mencocokkan ilmu silat masing-masing tentu satu sama lain tidak akan ragu-ragu lagi, maka jawabnya benar atau tidak pengakuanku, harap kalian membawa aku menemui mereka tentu duduknya perkara akan menjadi jelas. Perempuan itu masih ragu-ragu, katanya tidaklah sukar untuk membawa kau menemui mereka tapi kami belum kenal asal usulmu, mana boleh kami menerima permintaanmu dengan begitu saja? Memang alasannya cukup masuk di akal, terpaksa chong Tio menjawab, Habis kera bagaimana supaya kalian mau percaya pada omonganku? Yang lelaki seperti teringat sesuatu, tanyanya tiba-tiba kau baru saja datang dari mana? Dari chilesan, sahut chong Tio. Oh, jadikah sudah pergi ke sana apa kau tidak menemukan Kim si? Tanya laki-laki itu. Tidak, cuma puterannya sih memang sudah kujumpai di sana, kata chong Tio. Yang kau maksudkan itu apakah Kim Tio Kliu laki-laki itu menegas? Betul, aku berada bersama Ouyang Kian sehingga hampir menimbulkan salah paham mereka. Untung kemudian mereka percaya atas penjelasanku bahwa aku bermaksud meminta bantuan Kim Tai Hiapu untuk mencari kabar tentang orang-orang seperguruanku. Hektometer, lalu bagaimana tanya pula si lelaki sambil mendengus. Tampaknya sudah akrab benar kau dengan Tio Kliu. Melihat sikap orang yang rada kaku itu, chong Tio menjadi heran, katanya kemudian, ya, meski kami baru kenal tapi ayahnya pernah menyambangi hus yang tuk kami, maka aku pun seperti kenalan lama dengan dia. Tadi kau bilang hampir menimbulkan salah pahamnya, apa persoalannya tanya lagi si lelaki. Soalnya mereka mendapat kabar bahwa pihak kerajaan akan mengganggu suhengnya, sedangkan Ouyang Kian diketahui mereka ialah anjing pemburu kerajaan, sebaliknya aku tidak tahu, tutur chong Tio. Tadi kalian seperti bilang Kim Tai Hiap baru saja lewat di sini, apakah kalian sudah bertemu dengan Kim Tai Hiap dan adakah kabar apa-apa tentang kejadian di rumah keluarga Kang? Hektometer, banyak amat hal-hal yang kau ingin tahu tiba-tiba yang perempuan menjengek. Oh, maaf, aku hanya bertanya sepintas lalu saja, sahut. Chong Tio melengak, samar-samar ia sudah merasakan gelagat jelek. Baiklah, aku mohon kalian membawa aku untuk menemui kawan-kawanmu, tentunya tidak keberatan bukan? Membawa kau ke sana sih boleh juga, tapi kera bagaimana supaya kami bisa mempercayai kau orang hus yang tuh ujar si lelaki. Akhirnya Chong Tio mendongkol juga, sahurnya dengan ketus, katakan saja kera bagaimana supaya kalian mau percaya padaku? Mudah sekali, akanku belajar kenal dulu beberapa jurus padamu, kata laki-laki itu. Memang sudah lama ilmu silat hus yang tuh tidak dikenal, maka dengan saling coba memang merupakan suatu jalan untuk membuktikan asal lusul boh Chong Tio, namun Chong Tio menjadi ragu-ragu akan tujuan orang apakah bermaksud baik atau buruk terpaksa ia menjawab, baiklah, boleh kita coba-coba sekedarnya, tidak perlu sampai menentukan kalah atau menang. Tak perlu banyak omong, majulah lekas kata laki-laki itu dengan ketus, habis bicara terus saja ia mendahului menyerang. Melihat serangan orang ternyata tidak mengenal ampun itu, Chong Tio menjadi gusar, pikirnya, aku anggapkah sebagai sahabat, tapi kau menganggap aku seperti musuh. Kalau aku tidak menghajar padamu tentu kau kira aku orang lemah. Segera ia mengagus sambil mengangkat kipasnya untuk mengarah loe kiong hiat di telapak tangan lawan. Gerakan ini tidak tetap seperti menutuk saja dan seperti juga akan menikam bagai pedang. Memang inilah salah satu jurus ilmu pedang Hu Xiang Tu yang hebat yang dimainkan dalam bentuk lain. Terdengar laki-laki itu bersuara heran pelahan, melihat gerakan itu dalam hati ia sudah dapat mempelajari asal-lusul boh Chong Tio memang benar dari Hu Xiang Tu. Tapi lantaran diketahui juga bahwa Chong Tio bukan sekomplotan dengan Hu Xiang Cip Tejeu, maka ia tetap berlagak bodoh dan tetap menghantam ke depan. Chong Tio menjadi terkejut, Ia heran apakah lawan punya kesaktian menutup seluruh hiatu di tubuh sendiri sehingga tidak gentar kepada ilmu tiam hiatnya yang hebat itu, lantaran tidak jelas pihak lawan itu kawan atau musuh, maka Chong Tio menjadi serba susah malah. Belum habis berpikir, tiba-tiba dirasakan telapak tangan lawan mengeluarkan tenaga lengket, sehingga tanpa kuasa tubuhnya tertarik dan berputar, maka tutukan kipasnya menjadi melemceng, bahkan hampir kena dirampas orang itu. Kiranya laki-laki itu pun memiliki sejenis ilmu silat yang aneh dengan tenaga pukulan campuran keras dan lunak, sebaliknya beboh Chong Tio merasa ragu-ragu dan tidak menyerang dengan sepenuh tenaga, maka sekali gebrak saja ia sudah kecundang. Huh, ilmu silat Huxiang Tio masakah cuma begini saja jengek laki-laki itu sambil menyerang pula dengan kedua tangan sekaligus. Tentu saja beboh Chong Tio menjadi murka, katanya mau coba-coba saja, tapi nyatanya menyerang dengan keji, segera ia balas menjengek, jika kau ingin tahu ilmu silat sejati Huxiang Tio juga tidak sulit, segera ia mengerahkan tenaga untuk menguatkan kuda-kudanya, berbareng kipas dan tangan sebelah lantas bekerja, dalam sekejap saja ia balas menyerang tiga kali. Pukulan dasyat orang itu sekali ini tidak dapat membuat boh Chong Tio bergerak, sebaliknya terpaksa ia harus menangkis serangan balasan. Kerit, bajunya sobek oleh kipas boh Chong Tio, tetapi Chong Tio sendiri merasa sesak nafas juga oleh goncangan tenaga pukulan lawan yang kuat itu. Bagaimana dengan ilmu silat Huxiang Tio ejek Chong Tio setelah mendesak mundur pihak lawan? Juga cuma begini saja sahut laki-laki itu sambil menerjang maju lagi dengan pukulan kedua telapak tangan. Chong Tio mengira tenaga pukulan lawan tetap sebelah keras dan sebelah lunak, maka ia tetap melayani seperti Kera, tadi, tidak terduga sekali ini tenaga pukulan lawan bertambah dasyat luar biasa. Rupanya tenaga pukulan laki-laki itu dapat berganti-ganti dan berubah menurut keinginan, bisa satu keras dan satu lunak, bisa pula semua keras dan semua lunak. Lantaran tidak terduga, hampir saja Chong Tio termakan, untung dia cukup cekatan, ia tertolak mundur tiga tindak dan tenaga pukulan lawan dapat dipatahkan sebagian besar. Namun demikian dada terasa sesak, darah seakan bergolak di rongga dadanya laksana kena digodam satu kali. Bagus, puji yang perempuan. Rupanya kulitmu cukup keras untuk menahan pukulan. Sekarang boleh kau coba-coba kepandaianku. Hektometer, maju saja kalian berdua sekaligus sahut Chong Tio dengan ketus. Belum lenyap suaranya tiba-tiba pandangannya menjadi silau, kiranya perempuan itu menanggalkan ikat pinggang sutera merahnya sebagai senjata terus menyabet. Cepat Chong Tio menyampuk dengan kipasnya, tapi rasanya seperti membentur benda keras, keruan ia terkejut akan lekang lawan yang aneh itu. Kalau tadi satu melawan satu boh Chong Tio masih di atas angin, tapi sekarang setelah kedua laki-laki perempuan itu mengeroyoknya, seketika ia terdesak dan rada kewalahan. Hektometer, ku kira ilmu silat hus yang tu juga tidak begitu hebat, ej, si lelaki. Ilmu silat hus yang tu apa? Tampaknya dia hanya mengaku aku saja, bukankah setiap orang housing cip TJU jauh lebih hebat daripada dia ini, sahut yang perempuan. Benar, marilah kita bekuk dia dan menanyai dia mengapa memalsukan nama orang dan berbohong, kata si lelaki. Tidak kepalang mendongkolnya boh Chong Tio, ia pikir kedua orang itu jelas tidak mempunyai maksud baik padanya, buat apa aku mesti sungkan-sungkan lagi. Walaupun tidak bisa mengalahkan mereka juga harus melabrak mereka habis-habisan. Begitulah yang laki-laki menjadi kaget ketika boh Chong Tio mendadak menerjang sekuatnya, cepat ia mengelak. Ini, supaya kau pun kenal ilmu silat hus yang tu bentak Chong Tio. Berbareng kipasnya terpentang dan mengebas untuk mengalihkan perhatian lawan, menyusul kipasnya lantas terkatup dan secepat kilat menutup tiga hiat sepenting di tubuh musuh. Sudah tentu yang wanita tadi tidak tinggal diam, selendang sutranya juga bekerja cepat, bendada selendang lemas itu melurus lempeng terus menusuk ke muka boh Chong Tio. Tanpa pikir Chong Tio membuka mulut hendak menggigit sambil kipasnya menutup si lelaki. Tak terduga selendang sutrasi wanita benar-benar ajaib permainannya, ternyata gigitan Chong Tio tidak kena, sebaliknya ujung hidung Chong Tio terasa keserempet oleh ujung selendang. Ujung hidung itu adalah tempat paling perasa di tubuh manusia, karena itu Chong Tio bersin dan tenaga murninya lantas bocor beberapa bagian. Dengan demikian tutukannya pada hiat seu maut si lelaki itu pun tidak terlaksanakan. Walaupun lelaki-lelaki itu berusaha melindungi ketiga hiat seu yang diincar, tapi tidak urung sebuah hiat seu tertutup juga oleh boh Chong Tio. Hanya saja lantaran tenaga Chong Tio berkurang, maka lelaki-lelaki itu tidak sampai roboh. Boh Chong Tio juga sudah tergetar urat nadinya oleh tenaga pukulan lawan tadi, dengan bocornya tenaga mumia pun tidak berani bertempur lebih lama lagi. Pada kesempatan si lelaki terpaku kena tutukannya, cepat ia melarikan diri. Wanita tadi terkejut melihat seng suami terpaku tak bergerak cepat ia mendekati dan memeriksa keadaannya. Namun sejenak saja lelaki-lelaki itu sudah mampu membuka hiatu sendiri yang tertutup itu, katanya, tidak apa, sayang bocah itu sempat lolos. Agaknya belum jauh dia melarikan diri, marilah kita kejar kata si wanita. Sementara itu boh Chong Tio sudah melintasi sebuah tanjakan, kata-kata kedua orang itu sayup-sayup terbawa angin dan didengarnya. Ia terkejut juga akan ketangkasan lawan, padahal sudah tertutup hiat sonnya yang penting, tapi dalam waktu singkat sudah pulih kembali, kalau sampai tersusul benar-benar dirinya bisa celaka, demikian pikirannya. Begitulah setelah mendengarkan pengalaman boh Chong Tio, kemudian Kim Si Ih berkata, setauku, kira-kira 30 tahun yang lalu ada seorang jago silat Arab bernama Timotato, pernah bertanding mendaki puncak cumulang ma di pegunungan Himalaya dengan ketua Taisan Pei, yaitu Tong Hiaulan, Tong Lociampual, akibatnya Timotato mati karena salju longsor. Jago Arab itu meyakinkan ilmu pukulan yang mirip dengan kedua laki-laki perempuan itu, maka besar kemungkinan mereka adalah anak murid Timotato. Ai, sekian banyak tokoh-tokoh ilmu silat telah berdatangan ke Tionggoan sini dan semuanya dapat ditarik untuk kepentingan kerajaan Boanjing, kukira selanjurnya dunia persilatan akan banyak terjadi huru-hara. Tergerak hati boh Chong Tio oleh kata banyak yang digunakan Kim Si Ih itu, jangan-jangan jago-jago silat yang dimaksudkan Kim Si Ih itu tidak cuma kedua suami istri itu saja, tapi termasuk juga Hu Siang Chit T.J.U. Baru saja Tiong Tio hendak bertanya, terdengar Kim Si Ih sudah berkata pula, Bo Sian Sing, apakah kau tahu sebab apa kedua suami istri itu menganggapkah sebagai musuh mereka? Ya, wampu memang tidak paham, mohon Kim Tai Hiap memberi petunjuk, sahut Chong Tio. Hendaklah kau jangan mas Gul jika aku ceritakan, kata Si Ih. Aku sudah bertemu dengan teman-teman seperguruanmu, yaitu Hu Siang Chit T.J.U. yang dikatakan itu. Chong Tio terkejut dan dapat menerka apa yang telah terjadi, cepat tanyanya, dimanakah Kim Tai Hiap bertemu mereka? Di rumah muridku, sahut Kim Si Ih. Kiranya mereka adalah orang-orang kosan undangan Sat Chong Kuan yang dikatakan oleh Hao Yang Kian, kata Chong Tio dengan menghela nafas menyesal. Kim Si Ih belum mengetahui persoalan Hao Yang Kian, maka Tiong Tiang Tong lantas menjelaskan. Si Ih manggut-manggut, katanya, mungkin betul, bahkan suami istri yang kau pergoki itu pun sekomplotan dengan mereka. Lalu Si Ih menceritakan pengalaman pertarungannya dengan ketujuh orang itu disertai seluk-beluk menurut perkiraannya. Chong Tio tak bisa bersuara setelah mengikuti urayan Kim Si Ih, cita-citanya semula pulang ke Tiong Goan ini adalah untuk mencari saudara-saudara seperguruannya demi perkembangan perguruan mereka selanjutnya. Tak terduga orang-orang sekaumnya telah membudak kepada pihak kerajaan, bahkan memusuhi Kim Tai Hiap yang dipujanya. Kejadian demikian sungguh tidak pernah terbayang olehnya. Si Ih lantas menghiburnya dan berkata, bisa jadi mereka pun seperti kau, karena baru pulang ke Tiong Goan dan belum jelas situasi di sini sehingga kena dibujuk oleh Seth Ho Ting. Jika kau dapat menasihati mereka agar cepat kembali ke jalan yang benar, maka jasamu sungguh tak terbilang besarnya. Semoga demikian, sahut Chong Tio. Aku pun ingin mencari mereka. Tapi kalau mereka tetap tidak mau sadar dan memusuhi kau, bukankah kau menjadi seperti masuk jaring sendiri, maka setiap tindakan hendaklah kau pikirkan sebelumnya, ujar Kim Tiok Liu. Segala kemungkinan memang bisa terjadi, tapi paling baik kalau mereka dapat diensyafkan, ujar Si Ih. Begini saja, aku akan pergi ke kota Raja bersama Boh Sian Seng. Masakah mesti membuat capek Kim Tai Hiap, sungguh girang Chong Tio tidak terperikan. Tidak untuk urusanmu saja, tapi ingin sekalian mencari beberapa sobatku yang telah puluhan tahun tidak berjumpa, kata Si Ih. Setiba di kota Raja hendaklah kau menyamar saja agar tidak dikenali kedua suami istri itu, dan bila ada berita apa-apa hendaklah segera memberitahukan padaku supaya aku bisa bertindak menurut gelagat. Sudah tentu Chong Tio sangat girang mendapatkan bantuan Kim Si Ih, segera ia membuat perjanjian dengan Kim Si Ih tentang waktu dan tempat pertemuan di kota Raja, lalu ia mohon diri dan berangkat. Seperginya Boh Chong Tio, lalu Kim Si Ih menanyakan kejadian-kejadian selama tahun 2020-an tahun ini. Dengan bergiliran Kim Tiok Liu dan Kang He Tian lantas menceritakan perubahan di dunia persilatan dan perlawanan kepada pihak kerajaan selama ini. Tentang pasukan pergerakan Tiok Siang Ho dan Xiao Chi Wan di daerah Xiao Kim Juan. Tidak lupa pula, Kim Tiok Liu menceritakan jasa Yap Bo Hoa yang mahir ilmu militer itu dalam penggempuran terhadap pasukan musuh. Kim Si Ih sangat girang dan mengucapkan selamat kepada Yap Tiong Xiao yang mempunyai anak terpuji, sebaliknya Yap Tiong Xiao memuji Kang He Tian yang berjasa mendidik seng murid. Dengan rendah hati Kang He Tian mengucapkan terima kasih, lalu berkata, kini pihak kerajaan sedang mengatur tipu muslihat untuk menumpas Tiok Lo Chiang Pua, lalu ia bercerita tentang apa yang dikatakan Hang Teje U Chiao tadi. Jika demikian kalian harus lekas berangkat ke sana, ujar si Ih. Kami juga akan kembali ke sana buat melaporkan tugas, kebetulan dapat menjadi petunjuk jalan bagimu, sebab pasukan Tiok Lo Chiang Pua sekarang sudah beralih ke tempat yang dirahasiakan, orang luar sukar menemukannya, kata Chin Go An Ko. Kami yang dia maksudkan sudah tentu termasuk Hang Biao Siang, mereka sudah menikah ketika berada di Tai Liang San. Hang Teje U Chiao sangat senang katanya, anak Siang, semoga perjuangan kalian selalu berhasil. Hidupku telah tersesat dan banyak menumpuk dosa, harapanku cuma kau yang dapat menebus kesalahanku itu. Su Ang Ing juga berjanji untuk berangkat bersama Kim Tiok Liu, cuma di hadapan kedua calon mertua ia menjadi rikuh untuk berbicara. Li Tun tahu perasaannya, ia berkata, Su Pang Chu, silakan berangkat saja bersama Kim To A Ko, segala urusan Pang akan dapat kuatasi dengan bantuan Kong Sun To Chu pula, tentu takkan terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Lei Lam Sing dan Kong Sun Yan juga ingin ikut berangkat, cuma urusan Tian Mo Kau belum selesai seluruhnya, maka mereka hanya minta Kim Tiok Liu menyampaikan dulu maksud mereka kepada Tiok Siang Hu. Tiba-tiba Siih teringat sesuatu, katanya dengan tertawa, Tiok Liu, agar perjalanan kalian bisa lebih leluasa biarlah pertunanganmu dengan Nonasu diresmikan sekarang, kelak bila aku datang ke Siow Kim Juwan baru aku akan meresmikan perkawinan kalian. Serentak semua orang bersorak gembira, Su Ang Ing juga sangat senang, tapi tertunduk malu. Kok Chi Hoa menanggalkan pedang pusakannya Siang Hoa Kiam, dan diserahkan kepada Su Ang Ing sebagai mas kawin. Secara sederhana tapi himat pertunang Kin Tiok Liu dan Su Ang Ing ditetapkan. Malah itu perjamuan kembali diadakan dalam suasana riang gembira. Esok paginya kedua pasangan, yaitu Tiok Liu dan Su Ang Ing serta Go An Ko dan Biao Siang lantas mohon diri berangkat ke Tai Liang San. Sudah tentu kedua pasangan merasa sangat bahagia dalam perjalanan mereka yang penuh arti itu. Suatu hari mereka berlalu di kaki gunung Hoa San, waktunya sudah dekat Maghrib. Alangkah indahnya puncak Hoa San yang menjulang tinggi di peluk lautan mega yang beraneka warna tersorot oleh sinar matahari senja. Go An Ko tidak pernah mengunjungi pegunungan itu, maka tidak habis-habisnya dia memuji keindahan pemandangan alamnya. Tiok Liu menjadi teringat kepada kematian Soh Chiok Tujin, maka mereka sepakat untuk pesiar ke atas gunung sambil melayat ke depan Layon Tojin yang menjadi korban keganasan yang go itu. Setiba di Jing Hang Kuan hari sudah mulai gelap, kuil itu pun merupakan salah satu tempat terkenal di puncak Hoa San. Mereka segera disambut dengan kejut-kejut girang oleh para tusu penghuni kuil itu, ketika kemudian Tiok Liu memberitahukan tentang sakit hati kematian guru mereka sudah terbalas, para tusu itu menjadi girang dan mengucapkan terima kasih. Setelah bersembah yang di depan Abu Soh Chiok Tujin, mereka disediakan dua buah kamar untuk bermalam. Tiok Liu sekamar dengan Go An Ko dan Soang Ing sekamar dengan Hang Biao Siang. Asik sekali Tiok Liu mengobrol dan bersendagurau dengan Go An Ko sehingga tanpa terasa sudah lewat tengah malam. Sinar bulan menembus ke dalam kamar melalui celah-celah jendela, rupanya hari itu tepat hari bulan Purnama. Sesungguhnya Go An Ko sangat ingin keluar menikmati pemandangan Hoa San di waktu malam Purnama, tapi khawatir besoknya dia meliseng istri, maka ia mengurungkan maksudnya. Tiok Liu menggoda temannya, baru saja kawin sudah takut bini. Namun Go An Ko balas menggoda, nanti kalau Tiok Liu sudah kawin baru tahu rasa betapa galaknya Suang Ing. Tengah mereka berkelakar, mendadak terdengar suara siulan tajam, menurut pendapat Tiok Liu tentu suara manusia dan bukan binatang buas, Go An Ko ikut mendengarkan dengan cermat, akhirnya ia pun sependapat suara siulan itu jelas dikeluarkan oleh orang mempunyai lewekang amat tinggi. Diam-diam mereka sepakat keluar untuk melihat apa yang terjadi tanpa memberitahukan Suang Ing dan Biao Siang tapi baru saja mereka membuka pintu kamar, ternyata Suang Ing berdua sedang menuju ke kamar mereka sini. Hi, kalian sudah mendengar suara itu tanya Tiok Liu? Kami bermaksud keluar melihatnya. Suang Ing mengangguk, sahutnya, Ya, kami pun tertarik oleh suara itu dan ingin tahu apa yang terjadi. Begitulah di luar tahu para Tosu, mereka lantas keluar dari kuil itu. Di bawah sinar bulan Purnama Hoasan memang sukar dilukiskan keindahan pemandangannya. Keadaan Hoasan juga sangat curam, hanya ada satu jalan saja untuk mendaki puncak pegunungan itu, yaitu jalan yang dibuat dengan membelah dinding batu, panjang jalan kira-kira dua li lebih, lebarnya hanya dua kaki, praktis hanya dapat dilalui satu orang saja. Sepanjang jalan banyak pula tempat-tempat pemandangan yang bagus. Pada ujung jalan itu adalah undak-undakan batu terdiri dari dua ratusan undakan sehingga mirip sebuah tangga langit yang menjulang tinggi ke atas menghilang di telan awan. Selagi mereka tidak habis memuji kehebatan pemandangan itu, tiba-tiba angin gunung berkesiur dan sayup-sayup Tiok Liu mendengar suara tertawanya orang, katanya terkejut, Hi, kedengarannya tidak cuma satu orang agaknya ada beberapa orang sedang berbicara dan bergurau di atas sana, mari kita lekas naik ke atas. Nanti dulu, belum lagi diketahui apakah benar suara manusia atau bukan ujar angin. Paling penting kita buktikan nanti, ku yakin pasti orang kosen yang luar biasa kata Tiok Liu. Dengan rasa ingin tahu segera mereka mempercepat langkah, setelah melintasi tangga seribu tadi, tertampaklah dua puncak berjajar di kanan dan di kiri diselat dengan jurang yang tidak terkirakan dalamnya. Di bawah kaki mereka seakan-akan awan mengembang sehingga rasanya seperti berdiri di angkasa raya. Lihat itu, di sebelah sana benar-benar ada orang seru Goanko tiba-tiba. Waktu Tiok Liu memandang ke arah yang ditunjuk, terlihat di depan sana ada sebuah balok batu yang panjangnya belasan meter melintang di antara kedua puncak gunung, sehingga mirip sebuah jembatan terapung. Di sebelah jembatan sana ada beberapa batang pohon syong tua yang menjuat tinggi ke langit, di bawah pohon yang rindang itu, samar-samar tertampak dua orang, sepertinya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kalian tunggu di sini, akan kulihat siapa mereka itu, kata Tiok Liu. Segera ia maju ke depan dan melompat ke atas belandar batu sambil berseru, wampuakim Tiok Liu ingin berkenalan dengan para ciam pual, mohon bertemu. Belum lenyap suaranya tertampak kedua orang itu sudah berbangkit, yang laki-laki berjenggot cabang tiga, yang wanita bersanggul tinggi di atas kepala, keduanya sudah setengah umur. Dan danan mereka mirip orang kosen yang mengasingkan diri, laki-laki setengah umur itu lantas melompat pula ke atas belandar batu dan lurus menuju ke arah Kim Tiok Liu sambil menjawab, Oh, kiranya putra Kim Tai Hiyap yang datang, jangan sungkan-sungkan, marilah kita berkenalan. Padahal belandar batu itu hanya cukup untuk dilalui satu orang saja, tampaknya orang itu terus maju tanpa ada maksud mengelak. Keruan Kim Tiok Liu terkejut, baru sekarang ia tahu orang tidak bermaksud baik, tapi sengaja mendesaknya terjerumus ke jurang. Waktu itu Tiok Liu sampai di tengah belandar batu itu, kedua pihak sama-sama tak bisa mengelak lagi, kalau memutar balik, bukan mustahil pada waktu memutar tubuh, orang akan mendorongnya ke bawah dengan mudah, andaikan melangkah mundur rasanya juga sukar menahan tabrakan orang itu dari depan. Dalam keadaan demikian Tiok Liu menjadi gusar, jengeknya segera, banyak terima kasih atas sambutanmu, biarlah. Aku sendiri lewat ke sana saja bukannya mundur, bahkan ia pun melangkah maju, pikirnya ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki laki-laki itu. Tampaknya kedua orang akan segera bertabrakan dan bila terjadi tentu yang lemah akan terjatuh ke bawah, tapi juga bukan mustahil keduanya akan hancur bersama. Dalam keadaan begitu, Go An-Ko, Ang-Ing dan Biao Siang menjadi kaget, tapi apa daya, untuk membantu juga tidak mungkin, tanpa terasa mereka berseru khawatir. Laki-laki itu pernah menelan pil pahit dari Kim Siih, maka ia pun terkesiap ketika melihat putra Kim Siih itu pun menabrak ke arahnya tanpa gentar. Dia dapat berpikir cepat, mendadak ia menghentikan langkahnya sambil berkata, Terimalah salamku, Kim Sioh Hiap. Kedua tangan beekap di depan dada terus membungkuk hormat kepada Kim Tiok Liu. Tampaknya saja memberi hormat, tapi sebenarnya suatu jurus serangan maut yang bergaya tong T.J.U.P.I. Kuan Im atau anak kecil menyembah Kuan Im, jurus ini sebenarnya suatu gerakan biasa, tapi di bawah gerakan tangan orang ini berubah menjadi suatu jurus serangan yang mematikan, ujung jarinya mengarah ke depan menunjuk tempat-tempat berbahaya di bagian perut Kim Tiok Liu, bahkan disertai tekanan tenaga dalam yang dirasyat. Ah, saudara terlalu banyak adat, sahut Tiok Liu sambil tertawa dingin. Kedua tangannya juga dipakai seperti membalas hormat orang, tapi sebenarnya digunakan mematahkan tenaga serangan lawan. Begitulah dua tenaga saling beradu, dengan tenaga benturan itu Kim Tiok Liu terus melompat ke atas, sekali berjumpalitan ia terus melayang ke sebelah belandar batu di sana. Setenarnya tenaga pukulan-pukulan laki-laki itu sangat aneh, untung Tiok Liu pernah menyaksikan gerakan. Sekaumnya sehingga masih sanggup melayani, kalau tidak sukarlah dibayangkan akibatnya. Orang itu pun merasa bersyukur dapat terhindar dari bahaya bersama Kim Tiok Liu, segera ia berputar dan berkata, Kim Xiao Hiap benar-benar hebat. Saudara ini tentunya termasuk salah seorang dari haus yang cipte Jiu kata Tiok Liu. Kembali orang itu terkejut dan memuji, tajam benar pandangan Kim Xiao Hiap. Ya, mungkinkah sudah mendengar dari ayahmu. Kami pernah belajar kenal ilmu silat ayahmu yang tiada bandingannya, sekarang kebetulan bertemu pula dengan Kim Xiao Hiap, sungguh kami sangat beruntung. Nada ucapan orang itu kedengarannya menghormat tapi sikapnya angkul. Dasar anak muda, apalagi tadi hampir saja didesak jatuh ke jurang, tentu saja Tiok Liu itu sangat mendengkol. Tanpa sungkan-sungkan lagi segera ia melolos Hiantiat Pokiam dan menantang, aku pun ingin menambah pengalaman dan berkenalan dengan ilmu pedang Huxiang Tu, marilah kita coba-coba. Melihat warna Hiantiat Pokiam yang hitam tak menarik, orang itu menjadi terkejut malah dan yakin tentu senjata itu lain daripada yang lain. Segera ia pun melolos pedang sambil menjulurkan ujung pedangnya miring ke depan sebagai jurus pembukaan dan sekaligus menjajaki serangan lawan. Bagus puji Tiok Liu, tanpa likaliku lagi ia mengangkat Hiantiat Pokiam terus membacok. Orang itu menduga Hiantiat Pokiam pasti bukan senjata sembarangan, tapi tidak mengira kalau bobotnya sedemikian berat, baru saja pedang itu menurun sudah didahului tenaga tekanan yang dasyat. Untung dia sudah siap, begitu merasa gelagat jelek segera ia melompat ke samping sambil balas menabas. Aku baru saja menciptakan beberapa jurus ilmu pedang yang rada-rada mirip dengan ilmu pedangmu, harap Kasudi memberi petunjuk, kata Tiok Liu Semibari menyerang beberapa kali, yaitu jurus-jurus baru yang diubahnya dari ilmu pedang Husiang P sendiri, seketika orang itu menjadi kebuakan dan terpaksa mundur berulang-ulang. Belasan jurus kemudian, orang itu bertambah terkejut, pikirnya dengan curiga, apakah mungkin Kiamboh, kitab ilmu pedang, aliran kami jatuh di tangannya. Melihat seng suami kewalahan, kejut istrinya juga tidak kepalang. Segera ia pun mencabut pedang dan membentak. Bagus, setelah mencuri Kiamboh, sekarang kau berani main gila lagi kepada kami. Hayo, lekas serahkan Kiambohnya, kalau tidak, jangan kau harap bisa kabur dari sini. Hahaha, sungguh aneh, sungguh menggelikan seru Kim Tiok Liu sambil terbahak-bahak. Apa yang menggelikan omel wanita itu dengan murka? Habis, sudah sejak ratusan tahun aliran kalian terpecah. Menjadi tiga cabang, Kiamboh kalian telah lenyap sehingga tidak seorang pun yang mahir mempelajari secara lengkap, lalu dari mana aku bisa mencuri Kiamboh kalian sahut Tiok Liu? Laki-laki itu terkejut, tegurnya, dari mana kau mengetahui sedemikian jelas? Ilmu pedang kami teramat luas, sekalipun hanya sedikit memahami cecerannya saja sudah cukup untuk menjagoi dunia persilatan. Pendek kata serahkan saja barang curianmu dan habis perkara. Sebenarnya Kim Tiok Liu bermaksud menceritakan mengenai Boh Chong Tiu kepada mereka, tapi ia jadi mendongkol mendengar ucapan mereka itu, dengan sengaja ia bergelak tertawa pula. Apalagi yang kau tertawakan semprot si wanita dengan gusar. Aku menertawakan kalian mirip katak di dalam sumur, kicik benar pengetahuan kalian, sahut Tiok Liu. Yang lelaki agaknya lebih sabar, tanyanya, ya, mungkin kami seperti katak di dalam sumur seperti kata Kim Kong Chu, maka mohon kau memberi penjelasan lebih lanjut. Setahu ku ilmu silap tiada batasannya, di atas orang pandai masih ada yang lebih pandai, kata Kim Tiok Liu. Terus terang ku katakan, beberapa jurus seranganku tadi meski perubahan dari ilmu pedang aliran kalian, tapi adalah hasil ciptaanku sendiri. Jika kalian tidak percaya, biarlah ku gunakan ilmu pedangku yang asli untuk coba-coba lagi, lihat saja apakah lebih jelek daripada ilmu pedang kalian atau lebih bagus. Rupanya laki-laki inilah orang yang telah menggores cincin kemala yang dipakai Kim Siih. Tatkala itu Kim Siih tidak memakai senjata, hanya dengan tenaga jari sakti ia menyelentik terpental pedang lawan, sebab itu meski laki-laki itu dikalahkan Kim Siih, tapi masih cukup yakin akan ilmu pedangnya sendiri dan belum tunduk benar-benar. Apalagi sekarang adalah puteranya yang dihadapinya, ia tidak percaya putera Kim Siih mampu mengalahkannya, segera ia menjawab, baik, asalkan kau mengalahkan aku dengan ilmu pedang milikmu sendiri, kalahpun aku akan tunduk benar-benar. Tiok Liu tertawa, segera ia memutar Hiantiat Pokiam ke atas, lalu pelahan-lahan menusuk ke depan. Pada umumnya ilmu pedang mesti mengutamakan kecepatan dan kegesitan, belum pernah laki-laki itu melihat gerakan pedang sedemikian pelahan. Keruan ia terkesiap, tapi juga tidak berani memandang ringan lawannya, segera pedangnya juga bergerak dan balas menyerang secepat kilat. Maksud laki-laki itu hendak mengatasi kelambatan gerakan lawan dengan gerak cepatnya, tak terduga baru saja ujung pedangnya memasuki lingkaran pedang Kim Tiok Liu, seketika ia merasa terkurung oleh serangan-serangan tersembunyi yang disiapkan lawan itu. Kiranya Tiok Liu menggunakan si Mikiam Hoat yang lamban untuk mengatasi gerak cepat lawan. Untung serangan orang itu pun tersembunyi gerakan susulan yang hebat, begitu merasa gelagat jelek segera ia menarik diri. Walaupun demikian toh dia menderita rugi sedikit, terdengar suara tring yang nyaring, pedangnya gumpil sedikit oleh sambaran Hiantiat Pokiam. Meski lebih unggul, dalam hati Kim Tiok Liu mengagumi juga kehebatan ilmu pedang lawan, sebab keunggulannya itu adalah berkat Hiantiat Pokiam, kalau memakai senjata biasa tentu sukar membikin kederlawannya. Wanita itu terkejut melihat sekali gebrak saja suaminya sudah kecundang, ia lantas mengejek, hektometer, mengandalkan pedang pusaka saja, tampaknya bocah ingusan seperti kau tidak punya kepandayan apa-apa. Baik, boleh pinjam pedangmu, sahut Tiok Liu. Mendadak Su Anging berseru di seberang jembatan sana, jangan tertipu olehnya. Anging, kemarilah dan tukar pedangmu dengan aku, seru Tiok Liu. Tidak perlu repot-repot, kata wanita tadi. Biar aku pun belajar kenal dengan ilmu pedangmu. Kau pakai Pokiam, tentunya adil juga jika kami berdua melawan kau sendirian. Rupanya wanita itu sengaja mengejek, tapi sebenarnya cuma buat alasan saja untuk mengerugutnya. Ya, adil, tentu adil sahut Tiok Liu tertawa. Bolehlah kalian maju bersama. Tanpa malu-malu lagi wanita itu benar-benar ikut menerjang maju, gabungan mereka berdua ternyata banyak mengubah keadaan. Suami-istri itu bisa kerjasama dengan sangat baik. Ketika pedang wanita itu menyambar tiba, Tiok Liu tetap menggunakan gerakan si Mikiam Hoat untuk menangkis. Waktu Tiok Liu memutar pedangnya untuk menangkis, secepat kilat pedang si wanita menusuk pula. Untung Tiok Liu sempat menggunakan Tian Lopo Hoat untuk menggeser ke samping, walaupun begitu ujung bajunya terobek juga oleh tusukan wanita itu. Sebaliknya sesak juga nafas wanita itu oleh tekanan kekuatan Hyantiat Pokiam tadi walaupun tidak sampai terluka. Ia terkejut akan kekuatan pedang pusaka itu, tapi sekali sudah berada di atas angin, segera ia menyerang lebih cepat lagi tanpa memberi kesempatan kepada Tiok Liu untuk balas menyerang. Di bawah kerubutan suami-istri itu mau tak mau Tiok Liu terdesak juga. Tiok Liu menjadi murka, segera ia berganti siasat, ia tidak melulu bertahan saja, tapi ia pun bermain cepat dan membarengi serangan musuh. Yang digunakan sekarang adalah Tuihang Kiam Hoat yang mengutamakan serangan. Terkesiap kedua suami-istri itu akan ilmu pedang Tionggoan yang memang lain daripada yang lain. Mereka saling memberi isyarat, ilmu pedang mereka segera berubah juga. Pedang wanita itu berputar, tapi seperti berlatih sendiri saja, ia tidak mendekati Kim Tiok Liu tapi pedangnya terus berputar di samping Tiok Liu dengan lingkaran-lingkaran yang kerap sehingga laksana ombak yang gulung-gemulung mendampar ke arah Kim Tiok Liu. Walaupun tidak mendekat, tapi asalkan Tiok Liu sedikit meleng saja tentu setiap saat tubuhnya bisa tertusuk oleh lawan. Bila satu lawan satu tentu mudah bagi Tiok Liu untuk mematahkan ilmu pedang wanita itu betapapun anehnya, tapi sekarang dia harus satu lawan dua. Kalau si wanita terus mengurung Tiok Liu dengan lingkaran-lingkaran pedangnya, adalah sebaliknya yang lelaki terus menusuk dari jarak dekat sehingga terbalik dengan istrinya. Kerjasama mereka yang rapat ini membuat Kim Tiok Liu menjadi serba salah, bertahan tidak bisa, balas menyerang juga sulit. Diam-diam Tiok Liu mengeluh, bila pertarungan tidak menentu ini diteruskan, lama-lama dirinya tentu bisa celaka. Untuk mengadu jiwa dan gugur bersama musuh juga suka rasanya. Sebaliknya kalau mau melarikan diri sulit juga karena berada di puncak koasan yang terjal itu, mundur ke belakang berarti masuk jurang yang tak terkira dalamnya, bila lari melalui jembatan batu tunggal itu masakah lawan-lawannya mau tinggal diam? Karena tiada jalan, terpaksa ia bertempur mati-matian. Di sebelah sana Suang Ing bertiga juga gelisah, Goanko dan Biausi yang merasa kepandaian mereka selisih terlalu jauh, untuk memberi bantuan. Dengan khawatir Biausi yang berkata, gelagatnya tidak menguntungkan Kim To Ako, mereka men kerubat, terpaksa kita pun menyeberang ke sana untuk melabrak mereka. Aku saja yang ke sana jika tidak tahan barulah kalian maju pula ujar Ang Ing. Tidak, kita berdua maju ke sana kalau tak mampu membantu Kim To Ako hendaklah Goanko lekas pulang memberi kabar kepada Kim Tai Hiap, kata Biausi yang. Rupanya Biausi yang sadar dirinya juga tidak mampu memberi bantuan apa-apa tetapi ia pun tidak ingin membiarkan Suang Ing menghadapi bahaya sendirian, terpaksa ia menggunakan jalan demikian untuk menyelamatkan jiwa Goanko. Goanko dapat memahami pikiran Seng Istri, ia sangat terharu. Ang Ing juga berterima kasih atas kesetia kawanannya. Dengan mengertak gigi Goanko menjawab, tidak, kau saja yang pulang memberi kabar kepada Kim Tai Hiap, aku yang menyeberang ke sana bersama Anci Ang Ing. Tapi belum lenyap suaranya, tiba-tiba seorang telah mengejek, hektometer, kalian sendiri saja bakal mampus masih ribut mau membantu orang segala. Daripada kalian mengantar nyawa ke sana biarlah aku saja yang mengawalkan keinginan kalian, begitu selesai ucapannya tahu-tahu orangnya juga sudah datang, kontan Hang Biausi yang lantas dicengkeram lebih dulu. Untung saja Su Ang Ing sempat melolos pedang, pada saat orang itu mencengkeram, secepat kilat Ang Ing juga menusuknya dengan demikian terhindarlah Biausi yang dari cengkeraman maut musuh. Waktu ia perhatikan, kiranya penyerang itu ialah Aoyang Kian. Kiranya kediaman Aoyang Kian terletak di puncak utara Hoasan, jaraknya tidak jauh dari kuil Soh Chiyok Tojin. Kedua suami istri yang bertempur dengan Kim Tiok Liu itu adalah tamuci rumahnya. Sejak kekalahan di Chilesan, Aoyang Kian tidak berani melapor ke Kota Raja, tapi bersembunyi di rumah untuk berlatih lagi. Setelah Hus Yang Cip Teje U dikalahkan Kim Si Ih, mereka pun terpencar. Sepasang suami istri ini sengaja mencari Aoyang Kian karena mereka tahu dia adalah anak buah kepercayaan Seth Ho Ting. Sungguh kebetulan, pada hari Yang sama Tio Kliu berempat juga datang ke Hoasan dan dapat dilihat oleh mereka. Setelah mengetahui siapa Kim Tiok Liu dari cerita Aoyang Kian, mestinya mereka ingin mencari pemuda itu untuk menuntut balas karena kekalahan mereka oleh Kim Si Ih, tapi Aoyang Kian mengusulkan agar mereka malam-malam menggunakan suara suitan lewekang untuk memancing Kim Tiok Liu datang ke puncak yang berbahaya itu. Aoyang Kian sendiri bersembunyi di tempat yang tidak terlihat oleh Kim Tiok Liu. Terima kasih telah menonton!